Pemorbanan darah berarti salah satu klan Rasroh akan terluka parah. Terlepas dari situasinya, pengorbanan darah akan menyebabkan kerugian bagi klan Spirit Rache. Bahkan jika lokasi ledakan terakhir sangat jauh dari klan Spirit Rache, melepaskan pengorbanan darah saja akan menyebabkan klan Spirit Rache menjadi berantakan. Bahkan jika anggota klan Spirit Rache lainnya mencoba yang terbaik untuk melindungi anggota klan Spirit Rache, anggota klan Spirit Rache masih akan terluka parah. Bahkan jika dia mengonsum sipil, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang dalam waktu singkat. Boom 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 Pada saat yang sama pengorbanan darah menyebabkan air surgawi meledak, hal itu juga berhasil memaksa keempat anggota klan Fou Klan untuk mundur. Karena kekuatan ledakannya yang terlalu besar, air surgawi yang bergejolak segera menelan area seluas puluhan ribu kaki. Selama proses ini, kedua klan Spirit Rache tidak berhenti. Anggota klan Spirit Rache yang tidak melepaskan Blood Sacrifice Armor memimpin rekan satu timnya dan menyerang ke medan perang lainnya. Tentu saja, keduanya tidak menyerang secara membabi buta. Itu adalah tujuan mereka. Di kejauhan, tiga anggota klan Fou bertarung melawan dua anggota klan Spirit Rache. Jika mereka bisa dengan paksa melepaskan empat anggota klan Fou dan bekerja sama dengan dua anggota klan Fou lainnya, mereka bisa dengan paksa mengalahkan tiga anggota klan Fou. Selama mereka bisa mengalahkan tiga anggota klan Fou, bahkan jika mereka hanya berhasil mengalahkan dua dari mereka, situasinya akan terbalik dan mereka akan berada di atas angin. Pemikiran kedua klan Spirit Rache itu benar. Mereka harus mengubah kekurangan mereka dalam hal jumlah menjadi keuntungan agar memiliki peluang untuk menang. Karena ledakan air surgawi, kedua klan Spirit Rache telah kehilangan pandangan dan persepsi terhadap dua klan Spirit Rache. Hal ini memberi kedua anggota klan Spirit Rache kesempatan untuk bersembunyi di air surgawi dan menyerang ke medan perang lainnya. Bang! Ketika mereka berdua keluar dari air surgawi, mereka sudah keluar dari pengepungan empat klan Fou-klan. Selain itu, mereka setidaknya berjarak 15 ribu kaki dari klan Fou-klan terdekat, belum lagi tiga klan Fou-klan lainnya, yang bahkan lebih jauh lagi. Dua anggota klan Spirit Rache yang menyerbu segera ditemukan. Selanjutnya, mereka ditemukan oleh dua orang sekaligus. Ketika dua anggota klan Spirit Rache di sisi lain medan perang mengetahui bahwa rekan satu tim mereka sedang menyerang, mereka pertama-tama terkejut, kemudian mereka segera memahami apa yang coba dilakukan oleh rekan satu tim mereka. Mereka sudah lama menjadi rekan satu tim dan tentu saja sangat akrab dengan taktik pertempuran satu sama lain. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang bukan hanya menangani tiga anggota klan Fou, tetapi juga mengontrol anggota klan Fou lainnya dan memastikan bahwa anggota klan Fou tidak akan melarikan diri. Lakukan. Salah satu individu Spirit Rache meraung dengan marah. Setelah itu, keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, tidak peduli berapa banyak energi yang mereka keluarkan. Segera, lebih dari 10 sinar cahaya merah darah raksasa ditembakkan dan menembus Tian Sui, langsung menuju kedua anggota klan Fou. Satu untuk masing-masing dari mereka. Kekuatan kematian yang sangat besar tidak menyerang mereka berdua secara langsung. Sebaliknya, itu menyebar ke sekitar mereka berdua, jelas bermaksud untuk menahan mereka. Bagaimanapun, inisiatifnya ada di tangan klan Fou. Mereka harus mengambil kembali inisiatif dan mencegah keduanya melarikan diri. Jika tidak, usahakan satu tim mereka akan sia-sia. Kedua anggota klan Fou itu tentu saja tidak bodoh. Ketika mereka melihat dua anggota Sukuro tiba-tiba meledak seperti orang gila, mereka segera menyadari bahwa anggota Sukuro ingin menjatuhkan mereka satu per satu. Tentu saja, keduanya tidak bisa membiarkan anggota Sukuro berhasil. Karena itu, mereka segera menyerah dalam mengendalikan dua anggota Sukuro dan mundur. Pada saat yang sama, mereka mengendalikan Tian Sui untuk melonjak menuju kekuatan kematian, membentuk Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan kekuatan kematian. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Sangat sulit bagi dua anggota Sukuro untuk bekerja sama dengan rekan satu tim mereka untuk mengendalikan dan membunuh dua anggota klan Fou. Selain itu, anggota klan Fou tidak ceroboh dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Namun, keempatnya tidak menyerah. Sebaliknya, mereka segera mengubah rencana mereka. Setelah dua anggota Sukuro menakuti kedua anggota klan Fou, mereka segera berbalik dan menyerang anggota klan Fou lainnya. Segera, anggota klan Fou ini menjadi incaran kedua anggota Sukuro. Saat anggota klan Fou ini melihat ini, dia terkejut. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu menangani dua anggota Sukuro sendirian. Tanpa pikir panjang, dia segera mundur. Namun, kedua rekan satu timnya terpaksa mundur. Anggota klan Fou ini tidak punya cara untuk bersatu kembali dengan rekan satu timnya dan hanya bisa melarikan diri kekejauhan. Adapun dua anggota klan Fou, mereka mengejarnya dengan kecepatan penuh. Bahkan jika anggota klan Fou ini menggunakan air surgawi, dia masih tidak mampu melawan dua anggota klan Fou yang mengejarnya dari kiri dan kanan. Jika dia membagi kekuatannya menjadi dua, dia tidak akan bisa memblokir salah satunya. Jika dia memusatkan kekuatannya, dia mungkin bisa memblokir salah satu dari mereka. Namun, kelembaman dari melepaskan kekuatannya akan menyebabkan kecepatannya menurun drastis, memberikan kesempatan kepada anggota Sukuro lainnya untuk mendekatinya. Dalam sekejap, anggota klan Fou ini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ketika kedua anggota klan Fou yang datang dari jauh melihat hal tersebut, mereka langsung menyerang kedua anggota klan Fou yang terpaksa mundur. Mereka tidak benar-benar ingin bertarung dengan dua anggota Sukuro dan bahkan tidak ingin menggunakan nyawa mereka untuk mengendalikan mereka. Mereka hanya ingin membatasi pergerakannya agar tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Dari situasi saat ini, mereka tidak dapat membunuh kedua anggota klan Fou. Karena itu yang terjadi, mereka akan menciptakan peluang untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Ledakan. Ledakan. Dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mengejar satu-satunya anggota klan Fou. Kedua anggota Sukuro jauh lebih cepat daripada anggota klan Fou, dan jelas bahwa mereka jauh lebih cepat. Jarak antara kedua pihak dengan cepat semakin dekat. Anggota Fou klan lainnya jelas tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Tidak peduli apa yang dilakukan anggota klan Fou yang melarikan diri, itu salah. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak mau melakukan apapun. Matanya menjadi dingin dan dia segera memutuskan untuk menyerah untuk melarikan diri. Suara mendesing. Anggota Fou klan tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang ke arah kiri. Anggota Sukuro di sebelah kiri melihat ini dan matanya berbinar. Jika musuh mengubah arahnya, dia akan mampu mengejar lebih cepat. Memang benar, jarak antara kedua pihak berkurang menjadi kurang dari seribu kaki dalam sekejap. Namun, keduanya tidak bergerak. Wajar jika anggota Sukuro tidak bergerak. Namun, tidak normal jika anggota klan Fou tidak bergerak. Bahkan anggota Sukuro sedikit terkejut. Benar sekali, anggota klan Fou ini tidak berniat untuk bergerak terlebih dahulu. Ini karena serangan efek area pasti tidak akan mampu memaksa anggota Sukuro untuk mundur. Dia ingin mengambil risiko dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan anggota Sukuro. Bahkan jika kemampuan tempur jarak dekat anggota Sukuro sangat kuat, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Dia tidak ingin menang. Selama dia bisa menghindari anggota klan Fou, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Seribu kaki. Seratus kaki. Anggota Sukuro mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang anggota klan Fou coba lakukan, karena dia sudah begitu dekat dengan anggota klan Fou, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kemampuan tempur jarak dekat anggota Sukuro tidak perlu diragukan lagi. Dia harus menjatuhkannya. Pakaian berwarna merah darah anggota Sukuro bersinar terang saat dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya. Aura ganas menyebabkan anggota Fou klan gemetar ketakutan. Namun, anggota Fou klan juga tidak melakukan apapun. Air surgawi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya dan dengan cepat mengelilinginya. Kemudian, ia dengan cepat mengepung anggota Sukuro. Ah! Melihat penampakan air surgawi, anggota Sukuro tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan raungan yang ganas. Aura ganas dan aura mematikan mengalir ke depan bersama-sama dan langsung menyebarkan air surgawi ke sekitar lawannya. Di saat yang sama, pakaian berwarna merah darah bersinar terang saat memasuki lengan kanan anggota Sukuro. Pakaian berwarna merah darah di lengan kanannya menjadi sangat menyelaukan. Pada jarak 50 kaki, dia meninju dada anggota klanfu. Ledakan. Kekuatannya sangat kuat dan benar-benar melebihi ekspektasi anggota klanfu. Alasan mengapa anggota klanfu berani melakukan ini bukan karena dia yakin air surgawi miliknya akan mampu membubarkan serangan anggota Sukuro. Sebaliknya, itu karena dia memiliki perlengkapan pertahanan. Peralatan pertahanan diaktifkan dan energi melonjak, membentuk pertahanan setengah bola di depannya. Pertahanan ini terlihat lemah, namun kenyataannya sangat kuat. Lampu merah darah bertabrakan dengan peralatan pertahanan dan ledakan besar terjadi. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi. Meskipun peralatan pertahanan mampu menahannya, namun tidak mampu menahan kekuatan ledakan. Anggota fuklan segera dikirim terbang. Anggota Sukuro juga dihalangi secara paksa oleh ledakan tersebut. Tidak hanya dia terpaksa berhenti, dia bahkan dikirim terbang mundur. Tapi, masih ada anggota Sukuro lainnya. Anggota Sukuro di sebelah kanan bergegas menuju anggota klan fu dengan kecepatan penuh. Dampak ledakan menyebabkan tubuh anggota klan fu mengalami luka dalam yang nyata. Untungnya, itu tidak serius, tetapi rencananya gagal. Dia mengira pertahanan setengah bola bisa dihindari dari samping, tapi dia tidak menyangka akan dipukul mundur dalam garis lurus. Peralatan pertahanan hanya bisa digunakan satu kali. Anggota Sukuro telah menutup jarak antara mereka hingga 30 ribu kaki. Terlebih lagi, dia masih menutup jarak. Dia tidak bisa membiarkan anggota Sukuro mendekatinya. Anggota klan fu segera melepaskan air surgawi berskala besar. Gelombang besar muncul dan bergegas menuju anggota Sukuro. Menghadapi air surgawi, tubuh anggota Sukuro segera meledak dengan cahaya merah darah, membentuk pisau tajam yang menyelimuti dirinya. Dia kemudian menusuk langsung menuju air surgawi. Ledakan. Kecepatan menusuknya terlalu cepat. Air surgawi bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan ilusi padanya. Anggota Sukuro telah menerobos air surgawi dan tiba di depan anggota klan fu. Kali ini, anggota fu klan benar-benar panik. 3.552 Bang, bang, bang. Dalam tiga ribu kaki terakhir, sosok manusia rasroh melesat melintasi langit. Namun, dia tidak bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, dia terus-menerus mengubah arah saat dia menyerang pria fu klan. Orang ini terlalu cepat dan jauh lebih kuat dari pria spirit rache sebelumnya. Jika tidak, pria klan fu tidak akan memilih untuk menyerang pria rasroh sebelumnya. Karena itu, tekanan yang dia hadapi terhadap pria spirit rache ini semakin besar. Dia tidak lagi memiliki perlengkapan pertahanan dan hanya memiliki senjata. Pada jarak ini, kekuatan yang dapat dikeluarkan Tian Sui terbatas. Dia bukanlah Tuan Muda dan tidak memiliki kemampuan hebat yang dimiliki Tuan Muda. Karena itu, ia harus bergantung pada senjata. Tidak peduli apa, dia harus melawan dengan sekuat tenaga. Jika tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika mati tanpa senjata. Suara mendesing. Dua senjata muncul di tangannya. Itu adalah dua bilah bulan sabit. Namun, pegangannya tidak berada di bagian bawah bilah bulan sabit. Sebaliknya, mereka berada di belakang bilah bulan sabit, menghubungkan kedua sisi bilahnya. Kedua tangannya meraih bagian tengah kedua pegangannya. Tian Sui memutar-mutar senjatanya. Jelas sekali bahwa senjata ini kompatibel dengan pedang bulan sabit. Melihat pria Foklan telah mengeluarkan senjatanya, pria spirit Rache itu segera mengeluarkan senjatanya juga. Dia juga mengeluarkan dua pisau pendek. Jantung pria Foklan berdetak kencang. Ia tidak menyangka lawannya akan menggunakan senjata dua tangan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Setiap pria spirit Rache tahu cara menggunakan berbagai jenis senjata. Mereka akan memilih jenis senjata berdasarkan senjata lawan. Biasanya, jika lawan tidak menggunakan senjata, pria spirit Rache juga tidak akan menggunakan senjata. Alasannya sederhana. Pertarungan antar kultifator tidak seperti pertarungan orang normal. Kecuali senjata itu memiliki kemampuan khusus, itu akan menjadi beban dalam pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Dalam sekejap, pria Rasro itu berada tepat di depan pria Klanfu. Pisau sabit melawan pisau pendek. Kedua belah pihak segera menyerang. Gemuruh. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dengan sangat cepat. Dalam sekejap, sepuluh gerakan telah dipertukarkan. Harus dikatakan bahwa pria Klanfu memiliki pemahamannya sendiri tentang pedang bulan sabit yang unik. Hal ini membuat pria spirit Rache lengah. Dia tidak terbiasa dan tidak bisa menyerang. Namun, masalahnya adalah pria spirit Rache memiliki pemahaman mendalam tentang pertarungan jarak dekat. Dia dengan cepat memahami karakteristik pedang bulan sabit dan cara mereka menyerang. Semakin banyak dia bertarung, semakin mudah baginya. Setelah hanya 15 gerakan, individu spirit Rache segera mengubah cara dia menggunakan belatinya. Dia beralih dari menebas menjadi menusuk. Ketika pedang setengah bulan menebas di depannya, belati itu bergerak dari bawah ke atas dan menusuk ke tengah pedang setengah bulan. Bang! Belati itu segera bertabrakan dengan ujung pedang setengah bulan, memaksanya berhenti. Saat dia berhenti, anggota Klan Ling segera menggunakan belatinya untuk menebas tangan anggota Klanfu. Klanfu tidak memiliki pertahanan yang mirip dengan Sui. Tian Sui tidak dapat menahan serangan ini. Klanfu tidak punya pilihan selain melepaskannya. Suara mendesing. Saat senjata itu lepas dari tangannya, pedang anggota Klanfu lainnya juga dihadang oleh pedang pendek anggota Rasroh lainnya. Senjata yang tertinggal di tangannya terlempar kekejauhan. Dua bilah setengah bulan bisa membentuk bulan Purnama, yang paling kuat. Kehilangan satu pedang setengah bulan berarti kekuatannya akan berkurang lebih dari setengahnya, dan itu akan segera menjadi sangat rumit. Anggota Klan Spirit Rache segera mendekati Klanfu Klan, dan anggota Klanfu Klan tidak mampu bertahan melawan Klan Spirit Rache hanya dengan satu senjata. Dengan sangat cepat, anggota Klan Spirit Rache ditebas oleh Klan Spirit Rache. Bang! Bang! Pergelangan tangan, perut, dan lengan kirinya disayat satu demi satu, darah memancar keluar. Lebih penting lagi, senjata Klan Spirit Rache bukanlah senjata biasa. Mereka dipenuhi dengan kekuatan maut. Kekuatan kematian langsung memasuki tubuhnya melalui luka-lukanya. Meskipun ultimate Blutlin memiliki efek penekan yang kuat, efeknya masih sangat jelas. Anggota Klanfu Klan bahkan tidak bisa merasakan sakit dari luka mereka, seolah-olah luka itu telah dikeluarkan dari tubuh mereka. Rekan satu timnya di luar diblokir, dan tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Anggota Klanfu Klan bisa melihat situasinya dengan jelas, jadi dia segera menenangkan diri. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk menggunakan gerakan sekali seumur hidup ini. Ketika dia memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri, anggota Klanfu Klan tidak menyerah untuk melawan. Ini karena dia tidak ingin Klan Spirit Rache bereaksi dan menjauhkan diri. Bagaimanapun, penghancuran diri membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi. Harus dikatakan bahwa Klan Spirit Rache terlalu ceroboh. Ketika dia menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan organ dan garis keturunannya akan terstimulasi, menyebabkan energi di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Dalam situasi pertarungan jarak dekat seperti itu, anggota Klan Spirit Rache seharusnya bisa mendeteksinya. Namun, dia terlalu bersemangat karena perlahan-lahan dia berada di atas angin, dan tidak segera menyadarinya. Hanya sampai energi anggota Klanfu menjadi sangat tidak stabil sehingga mempengaruhi gerakannya, tubuh anggota Klan Spirit Rache bergetar hebat, dan dia akhirnya bereaksi. Seketika, mata Klan Spirit Rache dipenuhi ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk memaksa anggota Klanfu Klan mundur, tapi bagaimana mungkin anggota Klanfu Klan, yang ditakdirkan untuk mati, membiarkan anggota Klan Spirit Rache pergi. Anggota Klanfu Klan mengulurkan tangan dan meraih lengan Klan Spirit Rache, langsung meraihnya. Anggota Klan Spirit Rache panik. Dia segera mencabut pedangnya dan memotong lengan anggota Klanfu, dan dengan cepat mundur dengan setengah lengannya. Meskipun lengannya telah dipotong, anggota Klanfu masih memegang erat lengan anggota Klan Spirit Rache. Ini cukup untuk menunjukkan betapa tekadnya Klanfu. Lebih penting lagi, separuh lengan ini telah terstimulasi, dan juga akan hancur dengan sendirinya. Dengan demikian, ledakan. Anggota Klanfu Klan menghancurkan dirinya sendiri di tempat, dan kekuatan ledakan menyapu seluruh area. Awalnya, anggota Klan Spirit Rache ingin menggunakan peralatan pertahanan dirinya, dan berdasarkan jarak di antara mereka, dia seharusnya bisa mengaktifkan peralatan pertahanan di depannya. Namun, peralatan itu terhempas oleh ledakan tersebut, dan hancur sebelum bisa terbentuk. Karena itu, anggota Klan Spirit Rache tidak berhasil mengaktifkan peralatan pertahanan mereka, dan terkena ledakan ketika mereka berada kurang dari 400 kaki dari Klan Spirit. Uh! Jubah merah darah anggota Klan Spirit Rache meledak, dan daging serta darahnya terkelupas. Dalam sekejap, dia menjadi berantakan, dan terlempar jauh. Namun, harus dikatakan bahwa Klan Spirit Rache jauh lebih kuat daripada Klan Fu Klan, dan dengan bantuan Jubah merah darahnya, dia mampu menahan ledakan. Meskipun dia benar-benar tidak sadarkan diri dan kehilangan kemampuan bertarung, dia masih hidup. Dengan nafas terakhirnya, dia terbang ke kejauhan dan jatuh dengan keras ke tanah jauh. Ledakan Jika seseorang datang untuk menyelamatkannya saat ini, dia akan mampu mempertahankan nyawanya. Anggota Klan Spirit Rache yang terhenti di kejauhan ingin bergegas maju untuk membantu. Dia sudah sangat dekat, tapi ledakan tiba-tiba membuatnya terbang. Untungnya jaraknya cukup jauh, dan dia punya cukup waktu untuk membentuk perlengkapan pertahanannya, jadi meski dia terkena ledakan, itu tidak terlalu serius. Setelah menahan ledakan, dia langsung mencari rekan satu timnya. Ketika dia akhirnya mendengar suara rekan satu timnya jatuh ke tanah, dia langsung terbang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa menyerah begitu saja pada rekan satu timnya, dan terlebih lagi, dia tidak bisa menilai kematian mereka dengan mudah. Dia harus secara pribadi memeriksa kondisi rekan satu timnya untuk memastikan. Kalau tidak, jika rekan satu timnya mati karena penilaiannya yang ceroboh, dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Ledakan Sosoknya melintas di langit yang kacau dengan kecepatan penuh, terbang menuju tanah jauh. Jarak antara mereka dengan cepat berkurang, dan dalam sekejap mata, hanya ada jarak 10 ribu kaki di antara mereka. Pada saat ini, anggota klan Spirit Rache tiba-tiba menemukan bahwa cahaya merah darah telah muncul lebih jauh. Terlebih lagi, ia dengan cepat mendekati mereka, tumbuh semakin besar. Lampu merah darah. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan kematian. Tapi siapa pihak lainnya? Tak satu pun dari mereka pergi untuk meminta bala bantuan. Terlebih lagi, jika itu adalah klan Spirit Rache di pihak mereka, tidak mungkin hanya satu orang yang datang. Tiba-tiba, tubuh anggota klan Spirit Rache bergetar, dan dia menghirup udara dingin. Otototot di wajahnya bergetar, dan bahkan cahaya di matanya pun bergetar. Lu'an. Mungkinkah Lu'an masih hidup? Lawannya terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan anggota klan Spirit Rache langsung ketakutan. Bahkan peledakan dirinya tidak mampu membunuh Lu'an. Dia bahkan tidak berani melawan Lu'an sendirian. Jarak antara dia dan lawannya harusnya sekitar 35 ribu kaki. Saat ini, dia sangat ingin berbalik dan lari untuk bertemu dengan rekan satu timnya. Jika dia menyelamatkan rekan satu timnya yang berada 10 ribu kaki jauhnya, itu berarti lawannya juga akan terbang 10 ribu kaki ke depan, hanya menyisakan 15 ribu kaki di antara mereka. Pada saat itu, Lu'an akan mengejarnya dengan sekuat tenaga, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi, tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah pada rekan satu timnya. Bahkan jika rekan satu timnya sudah mati, dia tidak bisa menyerah sampai dia memastikannya secara pribadi. Sambil mengertakkan giginya, anggota klan Spirit Rache tidak melambat sama sekali saat dia bergegas menuju rekan satu timnya di tanah. Dia segera tiba di samping mereka. Dia tidak berhenti untuk memeriksa. Sebaliknya, dia menarik rekan satu timnya dan mundur bersama mereka. Di saat yang sama, dia memeriksa aura rekan satu timnya. Masih ada peluang untuk bertahan hidup. Anggota klan Spirit Rache segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulut rekan satu timnya. Kemudian, dia bergegas menuju dua rekan satu timnya yang tersisa dengan kecepatan penuh. 3553. Hanya enam anggota klan Fu dan empat anggota ras roh yang tersisa di medan perang. Namun, salah satu anggota Spirit Rache tidak sadarkan diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Meskipun dia masih bernapas, dia tidak lagi berharga bagi Spirit Rache. Sebaliknya, dia justru menjadi beban bagi orang lain. Pada saat anggota Spirit Rache ini menyelamatkan rekannya, lampu merah darah semakin dekat. Sekarang jaraknya kurang dari 15 ribu kaki. Anggota Spirit Rache ini tidak berani bertarung dengan Luan, apalagi dia membawa rekannya yang tidak sadarkan diri. Dia secara naluria ingin berkumpul kembali dengan rekannya, jadi dia mulai terbang ke arah mereka dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Meskipun masih ada jarak 10 ribu kaki antara kedua sisi, dan kekuatan anggota Spirit Rache sepertinya memberinya kesempatan untuk melarikan diri, kenyataannya, Luan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, sementara anggota Spirit Rache harus melakukannya. Meningkatkan kecepatannya. Pada saat kecepatan anggota Spirit Rache mencapai tingkat yang sama dengan Luan, jarak kedua sisi kurang dari 70 ribu kaki. 70 ribu kaki sudah lebih dari cukup bagi Luan untuk bergerak. Ledakan. Luan mengulurkan telapak tangannya. Segera, 10 naga api suci meraung saat mereka menyerang ke depan. Setiap naga memiliki panjang sekitar 2 ribu kaki. Meskipun mereka tidak terlalu besar dan tidak terlalu kuat, mereka mampu mengurangi serangan balik Luan dan tidak mempengaruhi kecepatannya. Namun, 10 naga itu sangat cepat. Mereka dengan cepat mengejar anggota Spirit Rache yang melarikan diri dan menyerang mereka satu demi satu. Anggota Spirit Rache secara alami tidak sabar menunggu naga api suci tiba sebelum melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia segera berbalik dan melepaskan kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Serangan balik ke arah berlawanan tidak akan mempengaruhi kecepatannya, dan bahkan mungkin membantunya. Meski begitu, anggota Spirit Rache tidak lengah karena dia tahu betul bahwa Luan kemungkinan besar termasuk di antara 10 naga. Luan sudah menggunakan taktik ini, jadi dia tidak boleh tertipu lagi. Metode terbaik adalah menjaga jarak 10 naga api suci dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Seketika, 10 garis cahaya merah darah yang kuat melesat ke depan, menutupi area yang jauh lebih luas daripada 10 naga api suci. Ini karena anggota Rasroh takut naga api suci tiba-tiba berubah arah. Namun, kenyataan membuktikan bahwa hal tersebut tidak terjadi. 10 megalosaurus bertabrakan dengan 10 garis cahaya merah darah dan meledak. Ledakan. Api merah dan cahaya berdarah meledak di langit, seolah memisahkan kedua sisi. Luan tidak muncul, dia juga tidak keluar dari kekacauan ledakan. Hal ini membuat orang-orang Rasroh menarik nafas dalam-dalam. Namun, mereka tidak berani berpikir untuk berhenti sedikitpun. Mereka segera terbang ke kejauhan. Individu Spirit Rache buru-buru berkumpul kembali dengan rekan satu timnya. Sosok Luan juga muncul dengan cepat, tapi dia berada jauh di dalam bumi. Secercah cahaya merah darah mengejar individu Spirit Rache. Luan memang ingin menggunakan naga api untuk mendekati musuh, tapi tidak mungkin setiap rencana berjalan sesuai keinginannya. Lagipula, musuhnya bukanlah orang bodoh. Tapi meski para astral terbang menuju rekan satu timnya, Luan tidak panik. Karena itu tidak ada gunanya. Melarikan diri dari tangannya juga tidak ada gunanya. Pada titik ini, klan Fu masih memiliki 6 orang, tetapi Rasroh hanya memiliki 3 orang dan sebuah beban. Dari segi jumlah, mereka sudah dirugikan. Bahkan jika Luan tidak berpartisipasi, mereka masih memiliki peluang besar untuk menang, dan bahkan memiliki peluang untuk melenyapkan Spirit Rache. Dan dengan partisipasi Luan, para astral ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di kejauhan, 6 anggota klan Fu menyerang 2 individu Rasroh dengan sekuat tenaga, dan mereka sudah melihat hasilnya. 6 lawan 2, kekuatan Toren Air Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh 2 individu Rasroh. Bahkan jika mereka melepaskan teknik Roh dan Iblis darah berskala besar, mereka dengan cepat ditelan oleh Toren Air Surgawi. Pada titik ini, mereka benar-benar tenggelam dalam Toren Air Surgawi. Di dalam Toren Air Surgawi, kedua individu Rasroh hanya bisa melepaskan energi mematikan dalam jumlah besar untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan Toren Air Surgawi dan mencegahnya menyentuh mereka secara langsung. Namun masalahnya adalah Toren Air Surgawi tidak hanya mengandung kekuatan, tetapi juga ilusi. Ilusi banyak orang sama tidak realistisnya dengan Fata Morgana, namun ilusi Toren Air Surgawi sungguh nyata. Penglihatan dan pendengaran mereka tidak berbeda dengan kenyataan. Bahkan indera mereka pun sama persis, sehingga mustahil membedakan antara kenyataan dan ilusi. Kenam anggota Vuklan mampu mengendalikan ilusi dan realitas serangan mereka. Mereka dapat dengan mudah mempermainkan 2 individu Rasroh sampai mati, tetapi untuk segera menyingkirkan kedua individu Rasroh tersebut sehingga mereka dapat memperkuat medan perang lainnya. Sebagian besar ilusi itu nyata, dan hanya sedikit yang merupakan ilusi. Lagipula, mereka juga memperhatikan situasi Luwan di kejauhan. Mereka menghela nafas lega dan harus meningkatkan kecepatannya. Boom-boom-boom. Di bawah serangan kuat teknik rahasia air surgawi, pertahanan kedua individu Rasroh tidak mampu melawan sama sekali. Dengan sangat cepat, jaraknya berkurang hingga seribu kaki. Tetapi bahkan jika ketinggiannya dikurangi hingga seribu kaki, mereka tidak dapat mempertahankannya. Pertahanan seribu kaki dihancurkan dan dibubarkan oleh teknik rahasia air surgawi. Jika ini terus berlanjut, pertahanan mereka akan segera hilang, hanya menyisakan pakaian berwarna merah darah. Di bawah kekuatan yang kuat, kedua individu spirit Rache dipisahkan secara paksa. Meskipun jarak mereka hanya tiga ribu kaki, mereka tidak dapat melihat satu sama lain karena ilusi dan teknik rahasia. Kehilangan kontak berarti mereka tidak dapat berkoordinasi satu sama lain. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari toren air surgawi. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Namun meski mereka mengetahui hal ini, tidak ada jalan keluar. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan diri mereka sendiri dan menggunakan peledakan diri untuk secara paksa menerobos toren air surgawi dan memberi teman mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka harus memilih untuk melakukannya. Sebenarnya keduanya sangat kuat. Salah satunya adalah kapten baru, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah kapten yang meninggal. Sebagai kapten, dia bersiap meledakan diri untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Itu benar, melarikan diri. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan berikutnya. Meski mereka bisa mati di medan perang, mereka tidak bisa melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Jika tidak, mereka akan mengurangi kekuatan pihak Rasroh dengan sia-sia. Dalam situasi di mana tidak ada jalan untuk kembali, semakin banyak orang yang bisa kembali, semakin baik. Namun, ledakan. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul dan menembus toren air surgawi. Bahkan toren air surgawi tidak mampu menekan cahaya berdarah ini. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan muncul dan menghancurkan toren air surgawi. Boom-boom-boom. Kekuatan ledakannya sangat kuat, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Setelah toren air surgawi hancur, kekuatan ledakannya sepenuhnya dinetralkan. Bagaimanapun, ini adalah toren air surgawi yang diciptakan oleh upaya gabungan dari enam orang. Sungguh beruntung sekali jika ada satu orang yang bisa memisahkannya. Itu benar, individu spirit Rache lainnya telah memilih untuk meledakkan diri. Alasan dia memilih meledakkan diri sangat sederhana. Pertama, dia tahu betapa berbahayanya situasi ini. Kedua, seseorang harus meledakkan diri. Ketiga, jika dia memilih untuk meledakkan diri, dia berharap dialah yang mati. Dia tidak sekuat kapten, dan kapten lebih berharga dalam keadaan hidup. Peledakan diri menyebabkan seluruh toren air surgawi hancur berkeping-keping. Ke enam anggota klanfu merasakan dada mereka menegang, dan seteguk darah mengalir ke mulut mereka. Namun luka mereka tidak serius. Mereka segera melepaskan lebih banyak toren air surgawi ke dalam kekacauan yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Mereka ingin menemukan individu spirit Rache lainnya. Namun, pada saat ini, cahaya berdarah telah melesat ke arah dua individu spirit Rache di kejauhan. Sosok ini adalah kapten dari spirit Rache. Matanya merah. Dia tidak menyangka rekan satu timnya akan meledakkan diri begitu cepat, dan dia merasa sangat bersalah. Namun, ini bukan waktunya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Masih ada dua individu spirit Rache di depannya. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri bersama mereka. Dia tidak bisa membiarkan rekannya mati sia-sia. Kapten dari spirit Rache sedang terbang menuju individu spirit Rache di kejauhan. Namun, Luan mengikuti di belakang individu spirit Rache. Selama pengejaran, Luan tidak mengeluarkan energi lagi. Sebaliknya, individu spirit Rache lah yang terus melepaskan energi untuk menghentikannya. Namun, individu spirit Rache tidak berani menggunakan seni roh yang terlalu kuat. Sebagian besar serangan area of effect adalah seni roh berskala besar, jadi Luan hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menghindari seni roh non-area of effect. Kecepatannya tidak ketinggalan. Kapten dari Rasroh secara alami menyadari bahwa Luan sedang mengejar rekannya. Matanya menyipit saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Luan bahkan berada lebih jauh lagi. Dia diisolasi dari enam anggota Klan Fu, dan itu adalah situasi dua lawan satu. Dia jauh lebih kuat dari Luan. Dalam keadaan normal, Luan tidak akan mampu melawan. Namun, dia tahu bahwa Luan bukanlah seseorang yang bisa dinilai dengan akal sehat. Karena itu, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan bekerja sama dengan rekannya untuk menangani Luan. Meskipun mereka tidak bisa melakukan pengorbanan yang tidak perlu, Luan tetaplah seseorang yang harus dibunuh oleh Rasroh. Dia berada di urutan teratas daftar yang harus dibunuh, dan setiap orang berhak membunuhnya. Jika mereka tidak menghargai kesempatan sebaik ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi. Kapten dari Spirit Rache jelas bukan seseorang yang takut mati. Setelah berpikir cepat, dia berteriak pada rekannya, Bunuh Luan. 3554 Raungan dan energi kematian meledak pada saat yang sama, menyebabkan raungan itu menyebar dengan sangat cepat. Tidak hanya orang-orang Rasroh yang mendengarnya, bahkan Luan dan anggota Klan Fu lainnya mendengarnya dengan jelas. Namun, ini adalah bahasa Spirit Rache. Luan tidak bisa memahaminya, tapi salah satu anggota Klan Fu bisa. Sama seperti Rasroh yang mengetahui peradaban Sengoku dengan sangat baik, Sengoku juga mengetahui budaya Rasroh dengan sangat baik. Secara alami, mereka bisa memahami bahasa Spirit Rache. Informasi tentang Spirit Rache di Sengoku telah diambil oleh Klan Hachiko, sehingga Klan Hachiko juga mengetahui budaya Spirit Rache. Namun, tidak semua orang mempelajari bahasa Spirit Rache. Anggota Klan Fu Klan yang mengerti apa yang sedang terjadi bahkan tidak punya waktu untuk memanggil Luan. Namun, Luan tidak bodoh. Begitu anggota Klan Fu Klan mendengar kata-kata itu, anggota Klan Spirit Rache yang melarikan diri tiba-tiba menghentikan langkah mereka, berbalik, dan menyerangnya. Dia tahu apa niat pihak lain. Luan tidak mau mengambil terlalu banyak risiko. Orang di depannya masih bisa dikendalikan, tapi orang lain terlalu kuat. Sosoknya terlalu buram, dan bahkan bayangannya pun kabur. Luan jelas bukan lawannya, dan kemungkinan dia mati sangat tinggi. Tujuan utama Luan adalah membunuh semua musuhnya. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Dia hanya perlu menunda kedua orang ini, dan ketika anggota Klan Fu tiba, kedua orang ini pasti akan mati. Luan segera memaksa dirinya untuk berhenti dan berbalik untuk terbang ke samping alih-alih terbang dalam garis lurus semakin jauh. Saat dia terbang, Luan melepaskan sejumlah besar energi kegelapan ke segala arah. Itu seperti jaring raksasa. Jumlah poin yang bisa dicapai Luan setara dengan jumlah cara dia bisa melarikan diri. Dalam sekejap, jaring telah meluas hingga mencakup area yang luas. Sangat sulit menangkap Luan. Kemunculan jaring raksasa ini menyebabkan hati kedua anggota spirit Rache tenggelam. Di mata mereka, jaring raksasa ini bukanlah jaring yang bisa dilewati Luan, melainkan jaring kematian yang akan menjebak mereka. Hanya ada satu kesempatan untuk menangkap Luan, dan jika mereka tidak dapat memaksa Luan keluar dari jaring raksasa, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Klan Fu akan tiba dengan cepat, dan saat itu, mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Bertaruh. Mereka tidak tahu kemana Luan akan pindah, jadi mereka hanya bisa menebak dan bertaruh. Keduanya bertaruh pada dua area efek, karena serangan area efek tidak akan mampu menangkap Luan. Mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melukai Luan, yang bersembunyi di kegelapan, untuk mencapai tujuan mereka membatasi dia. Kedua anggota spirit Rache segera menyerang, tetapi mereka menyerang satu demi satu. Serangan anggota spirit Rache muncul pertama kali, dan dia menyerang bagian utara jaring raksasa. Saat serangan itu hendak mengenai jaring raksasa, Kapten Spirit Rache juga menyerang, langsung menuju ke selatan jaring raksasa. Itu benar. Logikanya, serangan dari utara seharusnya dialihkan ke paling selatan. Namun, Kapten Spirit Rache tidak sabar menunggu serangan rekan satu timnya mendarat sebelum menyerang. Kalau tidak, semuanya akan terlambat, dan Luan mungkin mengalihkannya lagi. Itu adalah pertaruhan, dan inilah satu-satunya kesempatan. Kapten Spirit Rache harus memintarkan setimnya menebak dengan benar sebelum dia berhasil. Jika salah satu dari mereka gagal, peluang keberhasilannya akan sangat kecil, dan bahkan kedua anggota Spirit Rache tersebut tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Memang benar demikian. Ledakan. Ledakan. Dua serangan terbang melewati bagian utara dan selatan jaring raksasa, dan jaring raksasa itu langsung hancur. Namun, sosok Luan tidak terlihat. Jelas sekali Luan masih bersembunyi di jaring raksasa gelap, tapi enam anggota klan Fu mengejar mereka. Keduanya tidak lagi berhak untuk terus mencoba. Mundur. Kapten Spirit Rache berteriak. Kapten Spirit Rache dengan cepat menyusul rekan satu timnya, dan keduanya tiba di bagian utara jaring raksasa. Mereka hendak terbang melewati celah yang telah tercipta. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak jauh dari bagian utara jaring raksasa, energi gelap lainnya tiba-tiba meledak, dan jaring lain yang berkembang pesat terbentuk di salah satu titik jaring raksasa tersebut. Namun, jaring ini tidak ditujukan pada mereka berdua, dan muncul begitu saja, seolah-olah tidak memiliki kekuatan menyerang. Hal ini menyebabkan dua anggota Spirit Rache yang hendak terbang melewati jaring menjadi panik, dan mereka segera berbalik untuk melihat. Kemungkinan besar Luan berada di pusat ledakan, dan jika mereka menghitung jaraknya, jaraknya kurang dari 2.000 kaki dari mereka. Hati Kapten Spirit Rache tenggelam. Dia tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah tipuan yang dibuat oleh Luan untuk menunda mereka dan membiarkan enam anggota klan Fu mengejar dan menjebak mereka. Namun, jarak kali ini terlalu dekat, dan ini memberi mereka terlalu banyak peluang. Peluang ini terlalu menggiurkan. Apa yang harus mereka lakukan? Kapten Spirit Rache tidak tahu harus berbuat apa, dan dia sepenuhnya mematuhi perintah kaptennya. Kapten Spirit Rache juga mengalami konflik, tetapi dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berkonflik, jadi dia memilih untuk berkompromi. Anda duluan, Kapten Spirit Rache segera berteriak. Hati Kapten Spirit Rache menegang, tetapi di medan perang, perintah militer bersifat mutlak, dan tidak ada yang bisa melawannya. Dia segera menganggukkan kepalanya dan menerobos energi gelap bersama rekan setimnya yang tidak sadarkan diri, terbang kekejauhan. Kapten Spirit Rache melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kekuatan kematian memenuhi langit, menghancurkan jaring gelap yang baru terbentuk. Namun, Luan masih belum ada di dalam. Sudah berakhir. Melihat ini, hati Kapten Spirit Rache bergetar, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia langsung menyesalinya. Dia seharusnya tidak berhenti, dan seharusnya melarikan diri bersama rekan satu timnya. Memang benar begitu, tapi di depan target yang harus dibunuh oleh Rasroh, aib dan pengkhianat dari Rasroh, siapa yang bisa tetap tenang dan tidak menyerang ketika jarak mereka kurang dari 2 ribu kaki. Gemuruh. Air surgawi menyapu dari belakang. Air surgawi yang tercipta dari gabungan kekuatan ke-6 orang itu bagaikan bencana yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Ia mengepung Kapten Spirit Rache dalam bentuk setengah lingkaran, dan mendekat dengan cepat. Kapten Spirit Rache, yang baru saja menyerang, tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Penekanan darah ke segala arah. Kapten Spirit Rache meraung. Dia tidak ingin mati sekarang, dan dia ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Saat dia meraung, mantra besar bersisi 8 muncul bersamanya di tengah. Kekuatan penekan yang sangat besar diarahkan keluar, dan dengan paksa memblokir air surgawi yang mendekatinya. Air surgawi menabrak mantra besar dan dihentikan dengan paksa. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Retakan. Retakan segera muncul pada mantra besar itu, dan itu hanya berlangsung sesaat sebelum meledak. Air surgawi dengan kuat menghancurkan mantra-nya, dan mengalir ke arah Kapten Spirit Rache dari segala arah. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Kapten Spirit Rache memandangi air surgawi yang mengalir ke arahnya dari segala arah. Tidak ada titik buta sama sekali. Ruang kacau di luar dengan cepat digantikan oleh air surgawi, dan segera, yang bisa dia lihat hanyalah air surgawi yang mengalir ke arahnya. Air surgawi menyebabkan hembusan angin yang sangat besar, dan dia, yang mengenakan jubah berwarna merah darah, berada di tengah-tengah celah terakhir. Jubahnya berkibar tertiup angin, matanya sangat tenang, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa. Adapun hasilnya, bukan dia yang memutuskan. Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan mengecewakan Spirit Rache. Hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah menunda enam anggota Fuklan, dan mengulur waktu untuk dua rekan satu timnya. Dengan demikian, ledakan. Kapten Spirit Rache segera melepaskan mantra pertahanan, dan dengan kuat menahan air surgawi yang dibentuk oleh enam anggota Fuklan. Sekalipun kekuatannya tidak cukup untuk melawan, apalagi menerobos, dan area perlawanan dengan cepat menyusut, dia tetap melawan dengan sekuat tenaga, dan tidak langsung menghancurkan dirinya sendiri. Dia menolak selama yang dia bisa, tetapi kenyataan membuktikan bahwa air surgawi terlalu kuat, dan dia tidak dapat bertahan terlalu lama. Namun meski begitu, waktu singkat ini sudah cukup bagi rekan satu timnya untuk terbang sejauh puluhan ribu kaki. Sudah waktunya. Kapten Spirit Rache menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan besar di sekitarnya, dan kekuatannya dibatasi kurang dari sepuluh kaki. Dia meraung marah dalam bahasa Rasroh, perlombaan roh akan menang. Kemudian, bum-bum-bum. Air surgawi sekali lagi terbalik oleh ledakan, dan enam anggota klanfu mundur. Dada mereka terasa berat, dan organ dalam mereka berputar-putar. Setelah mengalami dua kali penghancuran diri berturut-turut, mereka berenang menderita luka dalam yang serius, namun mereka masih bisa bertarung. Hanya tersisa dua. Kenam anggota klanfu terengah-engah, dan mereka segera berbalik untuk melihat ke arah di mana kedua anggota Rasroh itu melarikan diri. Sebenarnya, mereka tahu sudah terlambat untuk mengejar mereka sekarang. Pihak lain punya banyak pilihan, dan berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, mereka tidak akan bisa mengejar mereka, jadi tidak perlu mengejar mereka. Tetapi meskipun mereka tidak mengejarnya, mereka tidak segera pergi, karena Luan telah menghilang. Benar, Luan mengejar mereka. 3.555 Mereka berenang berdiri di tempat dan menunggu. Kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka mendengar ledakan keras di kejauhan, tapi menghilang tanpa jejak. Dengan sangat cepat, sesosok tubuh terbang kembali dari kejauhan. Itu adalah Luan. Pakaiannya yang berlumuran darah telah hilang, dan mata merahnya juga telah hilang. Kecepatannya tidak terlalu cepat, dan dia jauh lebih santai dibandingkan saat pertempuran. Dia terbang di depan enam orang itu. Keduanya sudah mati. Luan tidak membutuhkan ke enam orang itu untuk bertanya. Suaranya tenang saat dia berkata, kami tidak meninggalkan satupun yang selamat. Sebenarnya, Luan ingin membunuh orang yang masih bisa bertarung dan menghidupkan kembali orang yang tidak sadarkan diri, tapi dia tidak menyangka keduanya akan mati. Luan telah mencoba yang terbaik untuk menghindari memukul orang yang tidak sadarkan diri dengan serangannya. Faktanya, orang yang tidak sadarkan diri itu bukan dibunuh olehnya, melainkan oleh salah satu anggota spirit Rache yang masih bisa bergerak. Ketika Luan memaksa mendekati mereka berdua dan ingin mengirim yang tidak sadarkan diri itu terbang dan memisahkan mereka, anggota Rasroh lainnya yang tidak terluka parah dengan tegas memilih untuk meledakkan diri. Untungnya, dia telah bersiap dan menutupi tubuhnya dengan energi kegelapan sepanjang waktu, memungkinkan dia untuk melarikan diri tepat waktu. Sejujurnya, pertempuran ini memberikan banyak tekanan pada Luan. Itu bahkan lebih intens daripada pertarungan dua bulan lalu, ketika dia bertarung melawan sepuluh anggota spirit Rache sendirian. Dalam pertempuran sebelumnya, musuh-musuhnya tidak memilih untuk meledakkan diri. Mereka hanya memilih untuk meledakkan diri ketika berada di ambang kematian. Hal ini memungkinkan Luan untuk memprediksi kapan mereka akan meledakkan diri dan bersiap untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun, kali ini sangat berbeda. Banyak musuhnya yang meledakkan diri selama pertempuran, dan tidak ada satupun dari mereka yang terluka parah. Faktanya, salah satu dari mereka telah meledakkan dirinya sendiri sebelum pertempuran dimulai. Itu terjadi terlalu mendadak, dan Luan tidak bisa memprediksinya sama sekali. Peledakan diri yang tidak terduga merupakan ancaman besar bagi Luan. Jika dia terlalu dekat, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu meskipun dia menggunakan perlengkapan pertahanannya, apalagi dia tidak memiliki banyak perlengkapan pertahanan. Dia tidak bisa terlalu mengandalkan perlengkapan pertahanannya. Tidak peduli apa, dia perlu memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini setelah pertempuran ini. Kenam anggota Klanfu secara alami tidak meragukan kata-kata Luan, dan mereka tidak memeriksa medan perang sebelum pergi. Kesepuluh astral telah mati. Menghabiskan musuh sepenuhnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di medan perang karena kedua belah pihak akan memilih mundur ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Memusnahkan musuh adalah hal yang sangat terhormat untuk dilakukan. Bahkan jika tiga orang meninggal, itu tetap merupakan kehormatan yang layak. Kenamnya merasa berat, bahagia, dan santai. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kapten baru Klanfu segera berkata kepada semua orang, ayo kembali dan lapor. Ya, tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Aliran bintang abadi, markas besar pasukan sekutu. Gerbang air surgawi terbuka, dan tujuh sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah tim Klanfu tempat Luan berada. Ada banyak portal teleportasi di delapan kam yang dipimpin oleh Klan Hachiko. Namun, portal teleportasi yang dibuat oleh Klan Hachiko sangat dekat dengan pasukan Klanfu, sedangkan portal teleportasi yang dibuat oleh makhluk hidup di Bima Sakti terletak di belakang. Karena itu, pasukan Klanfu dapat dengan jelas melihat terbuka dan tertutupnya gerbang air surgawi. Mereka juga menonton dengan sangat serius, dan hati semua orang sangat berat. Sudah dianggap baik bahwa tujuh atau delapan dari mereka kembali. Melihat mereka semua kembali akan membuat setiap anggota Klanfu melompat ke girangan, meski mereka harus diam dan tidak menunjukkannya. Ketika mereka melihat tujuh anggota tim Luan telah kembali, hati semua orang menegang. Namun, sudah bagus kalau ketujuh orang itu kembali. Semua orang mengalami luka di tubuh mereka, tapi kelihatannya tidak terlalu serius. Mereka bahkan bisa kembali ke medan perang setelah istirahat. Memang benar begitu, tapi Luan adalah satu-satunya pengecualian. Luan sepertinya berada dalam kondisi terbaik, tapi itu karena dia telah menghonsumsi tiga ramuan abadi untuk pulih. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia telah menghadapi pengorbanan darah dari jarak dekat, dan dia juga mengalami beberapa ledakan diri dari jarak dekat. Dia hampir mati. Namun, dia tidak menyebutkan apapun mengenai hal itu selama proses pelaporan. Dia masih memiliki energi ramuan abadi di tubuhnya, jadi dia ingin kembali ke medan perang sesegera mungkin. Mereka berenam perlu istirahat, tapi dia tidak melakukannya. Tim ini awalnya akan direorganisasi menjadi sepuluh orang. Dia tidak berlatih dengan siapapun, jadi sama saja dia menjalankan misi dengan tim lain. Luan tidak menyembunyikan pikirannya, dan langsung berkata kepada orang yang bertanggung jawab, saya tidak perlu istirahat. Saya ingin kembali ke medan perang secepat mungkin untuk menjalankan misi. Tidak peduli siapa saya berada di tim yang sama dengan. Ketika dia mengatakan ini, semua orang dari klan Fu tercengang, termasuk enam orang yang menjalankan misi bersama Luan. Kecuali jika terjadi keadaan darurat atau kekurangan tenaga di medan perang, orang-orang seperti mereka yang bergegas ke medan perang akan segera diizinkan untuk beristirahat, dan sisanya akan dirotasi ke medan perang. Lagi pula, masih banyak orang yang belum pergi ke medan perang, jadi tidak perlu membiarkan sekelompok orang bertarung berulang kali. Selain itu, dari sudut pandang psikologis, orang yang baru saja menyelesaikan pertempuran perlu istirahat dan menenangkan diri. Mereka perlu beradaptasi dan memulihkan kondisi mental mereka. Jika tidak, setelah mengalami berbagai pertempuran dan situasi hidup dan mati, kondisi mental dan pikiran seseorang akan terpengaruh. Namun, Luan memang tidak perlu istirahat, karena dia telah melihat banyak sekali orang dieksekusi dan disiksa sampai mati di hadapannya sejak dia masih muda. Ketahanan mental banyak budak bahkan melampaui prajurit tingkat surga, jadi ini jelas bukan kebohongan. Namun, ketika orang yang bertanggung jawab mendengar permintaan Luan, dia segera menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolaknya. Tidak, kamu bisa pergi dan beristirahat bersama mereka. Jika kamu perlu bertarung lagi, aku akan memberitahumu. Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu. Secara logika, dia bukan anggota klanfu. Jika dia bisa mencegah anggota klanfu pergi ke medan perang, pihak lain seharusnya setuju. Apalagi istrinya juga sudah setuju untuk melepaskannya ke medan perang. Tentara tidak bisa melanggar perintah. Luan tentu saja tidak akan keberatan, tapi dia ingin tahu alasannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Aku juga tidak tahu kenapa. Orang yang bertanggung jawab mengetahui bahwa Luan tidak puas, dan berkata, tetapi ini adalah ide Tuan Muda. Luan tercengang saat mendengar ini, dan segera menoleh untuk melihat platform tinggi di kejauhan. Di platform tinggi, delapan komandan klan Hachiko sedang berdiskusi, namun kepala klan-klan Hachiko masih belum tiba. Sebagai komandan garis depan klanfu, Fuyu tentu saja mengatakan sesuatu juga. Mustahil untuk memberikan perintah militer palsu di medan perang, tetapi Luan tidak tahu mengapa istrinya tiba-tiba tidak mengizinkannya pergi ke medan perang. Istrinya selalu mendukungnya dalam menjalani pertempuran, lalu mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Mungkinkah sesuatu yang tidak dia ketahui tiba-tiba terjadi? Namun, karena istrinya tidak mengizinkannya pergi, Luan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membungku kepada penanggung jawab, dia segera menuju ke tempat perawatan dan istirahat bersama enam orang lainnya, dan duduk di tanah untuk beristirahat. Saat dia terus menyerap energi ilahi di tubuhnya, dia melihat lokasi aliansi tiga arah. Aliansi tiga arah secara alami diatur dalam formasi persegi yang rapat. Luan hanya bisa melihat orang-orang di tepian dan mereka yang terpisah dari formasi persegi, tapi dia tidak bisa melihat orang-orang di dalam formasi persegi. Sejauh matanya memandang, dia masih belum melihat sosok kecantikan Yao dan kecantikan Yang, termasuk kelompok petinggi di depan formasi persegi. Jika kedua wanita itu ada di sini, mereka tidak akan berdiri dalam formasi persegi, tetapi dalam kelompok orang ini. Dengan kata lain, mereka belum kembali. Luan mengerutkan kening. Dia sangat mengkhawatirkan kedua wanita itu. Dia tahu bahwa kedua wanita itu selalu ingin meningkatkan kekuatan mereka, dan ingin pergi ke medan perang karena hal ini. Dia tanpa sadar memberi mereka terlalu banyak tekanan. Faktanya, Luan sama sekali tidak ingin mereka melakukan hal itu. Ia selalu berkultivasi dengan sekuat tenaga, sehingga ia dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi istrinya, dan tidak membiarkan istrinya berkultivasi untuk pergi ke medan perang. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dia putuskan, dan hanya bisa dia terima. Luan menoleh, dan sekali lagi melihat ke platform tinggi, ke arah istrinya yang berada di platform tinggi. Fuyu selalu mendiskusikan sesuatu dengan tujuh komandan lainnya. Biasanya, mereka akan bertanggung jawab atas pertarungan mereka sendiri, tapi sepertinya pertarungan ini sangat berbeda dari pertarungan sebelumnya. Namun, meski begitu, dia tidak mengerti mengapa istrinya tidak mengizinkannya pergi ke medan perang. Bahkan jika ahli rilem Raja Surgawi musuh dimobilisasi, hal itu tidak perlu dilakukan. Bagaimanapun, dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak telah mengerahkan sejumlah besar ahli rilem Raja Surgawi. Apa sebenarnya yang terjadi di medan perang hingga istrinya mengambil keputusan seperti itu? 3.556 Di markas besar pasukan sekutu, di platform yang tinggi. Delapan komandan, sekelompok ahli rilem Raja Surgawi, dan ahli strategi dari berbagai klan sedang berdiskusi di platform tinggi. Saat ini, topik diskusi terkait dengan Luan. Biasanya, tidak peduli betapa pentingnya Luan, delapan komandan tidak akan mendiskusikannya bersama di tengah pertempuran. Lagi pula, tidak ada yang perlu dibicarakan selain hidup dan mati. Klan Fu bertanggung jawab atas operasi tersebut, dan klan lainnya tidak diizinkan ikut campur bahkan jika mereka menginginkannya. Tapi sekarang mereka berdelapan berdiskusi bersama, itu berarti pengaruh Luan telah menyebar ke seluruh medan perang, yang berarti telah menyebar ke tiga bintang. Pengaruh Luan sangat sederhana. Ketika orang-orang dengan atribut tertinggi bertemu, yang berarti Rasroh telah bertemu dengan klan Hachiko atau empat klan lainnya, jika Rasroh tidak bertemu dengan seseorang dari klan Fu, mereka tidak akan bertarung sama sekali dan akan memilih untuk segera pergi. Benar, Spirit Rache hanya akan bertarung melawan klan Fu. Apakah bintang kehidupan dihancurkan atau tidak tidak berarti banyak bagi Spirit Rache. Bintang kehidupan hanyalah sarana bagi perlombaan Roh untuk memaksa klan Hachiko dan empat klan lainnya bertarung. Pertarungan selalu dimenangkan di level tertinggi. Jika Dewa Surgawi tidak ikut campur, maka itu akan menjadi pertarungan antara Rasroh dan klan Hachiko. Kekuatan rata-rata dari Spirit Rache lebih tinggi, dan mereka memiliki lebih banyak orang. Tidak mungkin menghentikan mereka meninggalkan medan perang. Faktanya, klan Hachiko bahkan telah memberikan perintah untuk tidak mengejar Rasroh begitu mereka mundur. Sebab, dengan kekuatan klan Hachiko saat ini, mengusir musuh sudah mencapai tujuan mereka. Karena itu, tekanan pada klan Fu meningkat pesat. Dan ketika orang-orang di platform tinggi mendengar laporan mundurnya Rasroh, mereka segera memahami bahwa ini ada hubungannya dengan Luan. Tidak peduli seberapa kuat klan Fu, mereka tidak perlu menargetkan klan Fu. Jika tidak, mereka akan mampu menghancurkan klan yang lebih lemah dengan lebih cepat. Dengan kata lain, pasti karena Luan telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan klan Fu sehingga Rasroh memusatkan kekuatan mereka untuk membunuh Luan. Setelah semua ini, klan Hachiko semakin yakin bahwa astral menginginkan nyawa Luan. Tidak disangka mereka akan membuat perubahan strategi yang drastis demi Luan. Hal ini membuat klan Hachiko menyadari betapa pentingnya Luan bagi para astral, dan juga apa artinya berada di urutan teratas daftar yang harus dibunuh. Luan bukan lagi sekadar misi sampingan yang harus diselesaikan para astral. Sebaliknya, dia adalah target utama para astral. Karena itu, Fu Yu memerintahkan Luan untuk tidak pergi ke medan perang setelah dia kembali, melainkan menunggu perintah. Saya khawatir ini juga alasan mengapa astral memperluas medan perang ke skala besar sehingga mempengaruhi tiga aliran bintang. Komandan garis depan klan Liu membuka mulutnya dan berkata, perlombaan roh hanya ingin melawan klan Fu, jadi mereka harus memperluas medan perang untuk menarik lebih banyak anggota klan Fu. Semua orang mengangguk, tindakan spirit Rache memang akan meningkatkan jumlah orang yang dikirim klan Hachiko. Semakin banyak orang yang dikirim klan Fu ke medan perang, semakin berbahaya bagi mereka. Kemungkinan besar klan Fu akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya menyarankan agar kita menghentikan musuh melakukan apapun yang mereka ingin lakukan, kata komandan garis depan klan Gao kepada klan Gao. Karena Rasro ingin berurusan dengan klan Fu, maka kita tidak boleh membiarkan klan Fu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dengan cara ini, Rasro akan berakhir dengan tangan kosong. Ketika mereka mengetahui bahwa klan Fu telah mundur, mereka akan menyadari bahwa rencana mereka telah selesai. Mungkin ini akan membuat pertempuran berakhir lebih cepat. Tiga dari tujuh langsung mengangguk setuju. Ini bukan hanya demi klan Fu, tapi juga demi keseluruhan pertempuran. Setidaknya, lebih sedikit orang yang tewas dalam pertempuran ini. Dengan persetujuan empat orang, jumlah orang telah mencapai setengah. Dengan sangat cepat, yang lain juga mengangguk setuju, termasuk klan Chu dan klan Kang. Hanya Fu Yu yang tidak mengangguk, menyebabkan mereka bertuju memandangnya dengan curiga. Anggota klan Gao menoleh ke arah Fu Yu dan bertanya, Nyonya muda Fu, bagaimana menurut Anda? Fu Yu mengangkat kepalanya untuk melihat kerumunan. Dia sudah memikirkannya, jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata, Saya setuju bahwa klan Fu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Di masa depan, klan Fu tidak akan berpartisipasi. Berpartisipasi dalam pertempuran, Luan harus terus bertarung, tapi dia harus bertarung bersama klan lainnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di panggung tercengang. Mereka memandang Fu Yu dengan kaget dan takjub. Apakah mereka terkejut? Tidak, sebenarnya mereka tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, semua orang di panggung sangatlah cerdas. Mereka secara alami tahu bahwa tidak mengizinkan klan Fu berpartisipasi dalam pertempuran hanya akan menyelesaikan akar masalahnya. Namun, Luan adalah suami Fu Yu. Mereka tidak mungkin meminta Luan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Mereka hanya bisa membiarkan Fu Yu memutuskan. Mereka terkejut karena mereka tidak menyangka Fu Yu akan berterus terang. Dia tidak ragu-ragu atau bertele-tele. Dia secara langsung menyatakan poin kunci dari mengizinkan Luan berpartisipasi dalam pertempuran. Hai. Beberapa orang bahkan menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari nyonya muda Fu. Meskipun mereka tahu bahwa Fu Yu adalah orang yang sangat dingin dan sombong, ini masih jauh di luar dugaan mereka. Bagaimanapun juga, Luan adalah kekasihnya. Saat mereka membicarakan hal ini, gerbang air surgawi muncul di alun-alun. Tim Luan telah kembali. Banyak orang di atas panggung merasakan kam fuklan. Dan ketika Luan kembali, semua orang segera memperhatikannya dan menoleh ke arahnya. Namun, semua orang hanya melihat sekilas dan melanjutkan diskusi mereka. Mereka tidak membiarkan Luan berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, setiap detik dalam pertempuran sangat berharga dan tidak dapat ditunda. Setelah Fu Yu menyatakan niatnya, masalah berikutnya harus mereka selesaikan. Mata Fu Yu yang berbintang menyapu seluruh komandan garis depan dari tujuh klan saat dia berkata dengan suara dingin, pertanyaannya sekarang adalah, klan mana yang akan bekerja sama dengan Luan untuk pergi ke medan perang? Apakah ada di antara kalian yang bersedia mengambil tanggung jawab? Petik 2.2 Ketujuh komandan itu saling memandang dengan ekspresi berat. Jika mereka mengizinkan Luan pergi ke klan mereka, itu berarti klan mereka akan menjadi target dari rasroh. Ini juga berarti bahwa spirit Rache mungkin mengubah strategi mereka di pertempuran berikutnya dan menargetkan mereka, sama seperti cara mereka menargetkan klan Fu. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, komandan klan Gao membuka mulutnya lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, klan Gao bersedia mengizinkan Luan pergi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di panggung segera melihat ke arah komandan klan Gao. Klan Gao dan klan Li adalah klan kedua setelah klan Fu. Kedua klan itu setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Klan Gao telah mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Meskipun semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya, klan Gao semakin mengagumkan. Kenyataannya, alasan komandan klan Gao berbicara begitu cepat adalah karena mereka menyadari tekanan yang dialami klan Fu. Sebagai klan terkuat, klan Fu sudah berada di bawah banyak tekanan. Pertempuran ini terjadi demi kebaikan atau keburukan, dan tak seorang pun bisa lolos darinya. Karena itu, klan Gao tidak bisa mengabaikan tanggung jawab mereka. Segera setelah Panglima Konsorsium Gao selesai berbicara, Panglima Konsorsium Li segera berkata, pertempuran ini mungkin akan berlangsung lama, setidaknya lebih lama dari yang sebelumnya. Saya menyarankan agar kita berusaha sebaik mungkin untuk membuat Luan bekerja sama dengan setiap klan setidaknya sekali. Pertama, bekerja sama dengan klan Gao, lalu bekerja sama dengan klan Li, lalu bekerja sama dengan klan lainnya. Ini akan membuat Rasroh menyadari bahwa Luan dapat muncul di medan perang klan manapun. Dengan cara ini, Spirit Rache tidak akan menargetkan klan manapun. Setelah mendengar kata-kata komandan klan Li, komandan klan Gao mengangguk setuju. Dalam pertempuran sebelumnya, Luan telah pergi ke empat medan perang dan bertarung empat kali. Kali ini, setidaknya dia akan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, klan Gao dan klan Li pasti akan bekerja sama dengan Luan. Sejujurnya, mereka juga berharap bisa bekerja sama dengan Luan. Dengan cara ini, anggota klan mereka akan dapat melihat kekuatan dan metode Luan dengan mata kepala mereka sendiri dan memperoleh lebih banyak informasi tentang Luan. Meskipun Luan adalah salah satu dari mereka, tidak ada salahnya mengetahui lebih banyak informasi tentang dia. Namun, Luan harus bekerja sama dengan setidaknya empat klan. Jika mereka diatur berdasarkan kekuatan, itu berarti setelah klan Gao dan klan Li, Luan harus bekerja sama dengan klan Chu. Jika pertempuran ini benar-benar berlangsung cukup lama, maka Luan harus bekerja sama dengan setiap klan setidaknya sekali saat dia pergi ke delapan medan perang. Ini berarti dia juga harus bekerja sama dengan klan Hachiko yang paling lemah, klan Kang. Akankah Luan, benar-benar bisa bekerja sama dengan klan Chu dan klan Kang? Klan lain telah menerima kabar tentang undangan klan Kang ke Luan. Sepertinya klan Kang ingin berhubungan baik lagi dengan Luan, tapi jelas sikap Luan tidak berubah. Karena itu, jika Luan bekerja sama dengan kedua klan dan pergi ke medan perang, kemungkinan besar sesuatu akan terjadi padanya. Terlebih lagi, ada terlalu banyak cara untuk mati di medan perang, jadi mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Mereka hanya perlu dengan sengaja tidak membantu Luan dan membiarkan para astral fokus membunuh Luan. Sulit untuk memprediksi hidup dan mati di medan perang, apalagi mati di tangan musuh. Tidak ada yang bisa meminta pertanggung jawaban klan Chu atau klan Kang. Pada akhirnya, terserah pada Fuyu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Luan bukan hanya anggota klan Fu, tetapi keduanya adalah suami istri. Hanya Fuyu yang bisa memutuskan apa yang akan dilakukan Luan. Tidak ada orang lain yang bisa memberinya perintah. Dengan sangat cepat, Fuyu berkata tanpa ragu, Oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kemudian, Fuyu melihat ke arah komandan klan Gao dan berkata, Luan akan bekerja sama dengan klan Gao terlebih dahulu, kemudian dengan klan Li. Klan lainnya akan dibahas nanti. 3.557 Di antara sembilan kubu besar pasukan sekutu, kubu terlemah adalah aliansi tiga arah yang dipimpin oleh alam surgawi. Dibandingkan dengan delapan kubu lainnya, bisa dikatakan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dan tidak bisa disebutkan secara bersamaan sama sekali. Terlepas dari apakah itu jumlah prajurit alam surgawi atau prajurit alam raja surgawi, ada perbedaan besar antara mereka dan delapan kubu lainnya. Jika bukan karena Sengoku dan klan bintang menyebar yang memimpin mereka, kam ini bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk ada. Meski begitu, Sengoku dan klan bintang penyebaran tidak meremehkan diri mereka sendiri. Mereka di sini bukan untuk membandingkan diri mereka sendiri, tetapi untuk melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dalam perang. Bahkan jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di platform, mereka akan mematuhi perintah yang diberikan oleh klan Hachiko tanpa pertanyaan apapun. Bagaimanapun, aliansi tiga arah telah bergabung dengan tentara sekutu. Tentara harus mematuhi perintah tanpa syarat. Tidak ada pengecualian. Klan Hachiko memiliki orang-orang yang bertugas menugaskan misi ke aliansi tiga arah. Misi terus-menerus dikirimkan kepada mereka. Faktanya, dibandingkan dengan delapan kubu klan Hachiko, tidak banyak misi yang diberikan kepada aliansi tiga arah. Faktanya, misi yang ada sangat sedikit. Namun, jika dilihat dari rasio sembilan kubu, kurang dari seperempat dari delapan kubu yang berpartisipasi dalam perang. Namun, lebih dari dua per tiga anggota aliansi tiga arah sudah berada di medan perang. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialami aliansi tiga arah. Beberapa orang bahkan mengira delapan klan kuno melakukan ini dengan sengaja untuk menghabiskan kekuatan ketiga aliansi, terutama kekuatan wilayah abadi dan klan bintang menyebar. Suara-suara ini juga sampai ke telinga guru abadi dan utusan Suci Yan Sing, tetapi guru abadi memerintahkan mereka untuk tidak mengatakan hal-hal yang akan merusak kesatuan aliansi. Persatuan adalah fondasi kemenangan dalam perang. Jika mereka tidak bersatu, mereka tidak akan bisa memenangkan perang meskipun mereka lebih kuat dari klan roh. Sengoku dan klan bintang penyebaran telah bertarung melawan klan roh selama jutaan tahun. Mereka tahu betapa bersatunya klan roh. Persatuan semacam ini tidak lebih lemah dari empat ras utama sebelumnya. Melawan musuh seperti itu membuat mereka merasa tertekan. Seolah-olah musuh tidak terkalahkan. Yao dan Yang Meiren tidak kembali. Mereka berada di medan perang yang berbeda. Yao bertarung melawan klan roh, sementara Yang Meiren bertarung melawan monster. Lebih penting lagi, keduanya tidak mengizinkan orang lain untuk melindungi mereka. Awalnya, Master Abadi dan Permaisuri Abadi ingin mengirim ahli yang jauh lebih kuat dari kekuatan rata-rata tim untuk mengikuti dan melindungi mereka. Mereka menginginkan pejabat abadi yang kuat untuk melindungi Yao dan Pangeran Qi untuk melindungi kecantikan yang, namun keduanya menolak. Keduanya hanya tergabung dalam tim dengan kekuatan yang sama dengan mereka. Dengan cara ini, kemungkinan mereka mati akan sangat meningkat. Sang Guru Abadi tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian si cantik Yang, namun mustahil baginya untuk tidak peduli dengan kehidupan dan kematian putrinya sendiri. Sejak putrinya pergi, dia masih belum kembali. Guru Abadi merasa seolah ada duri di punggungnya. Dia berdiri di tempatnya, tapi dia tidak bisa tenang. Dia mengertakkan gigi dan tidak bisa rileks. Pangeran Qi belum pergi berperang. Melihat kedua wanita itu belum kembali, dia sangat khawatir. Baginya, Yao Yao dan si cantik yang adalah sama. Dia tidak ingin terjadi apapun pada mereka berdua. Namun, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Guru Abadi jelas lebih cemas daripada dia. Karena Guru Abadi tidak mengatakan apapun, dia secara alami tidak memiliki hak untuk berbicara. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari jauh dan berdiri di depan kelompok inti. Semua orang segera menoleh untuk melihat. Orang ini adalah salah satu anggota Klan Hachiko yang bertanggung jawab untuk menyampaikan misi pada Aliansi Tiga Arah. Meskipun dia hanya berada di tingkat surga, perintah yang dia sampaikan berasal dari tingkat pengambilan keputusan Klan Hachiko. Aliansi Tiga Arah harus dipatuhi. Tingkat surga sangat sopan. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur komunikasi dengan Aliansi Tiga Arah. Namun, dia tidak berbicara omong kosong dan segera berkata kepada Guru Abadi, Tuan Abadi, ada medan perang bintang di mana kita telah bertemu dengan sekelompok binatang buas yang sangat kuat. Mereka telah mencapai tingkat di mana pasukan sekutu di luar planet abadi tidak mampu melawan mereka. Kita memerlukan Aliansi Tiga Arah untuk mengatur bala bantuan sekarang. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung menarik nafas dalam-dalam. Memang benar, ada ras yang sangat kuat di antara binatang buas. Selain itu, kekuatan binatang buas mengandung sejumlah kekuatan kematian. Mereka memiliki keuntungan dalam menekan garis keturunan makhluk hidup di luar planet abadi. Dalam perang jutaan tahun, ketika menghadapi binatang buas dari ras yang kuat ini, selalu ras teratas di planet abadi yang berperang melawan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa bertarung dengan pijakan yang setara. Kalau tidak, jika ras di luar planet abadi bertarung melawan mereka, itu tetap akan membuat mereka mati. Mengambil langkah mundur, tingkat surga di planet abadi seringkali lebih kuat daripada tingkat surga di luar planet abadi. Hal ini terutama berlaku ketika melihat batas-batas tingkat surga. Batas atas tingkat surga di planet abadi lebih tinggi daripada di luar planet abadi. Justru karena inilah semakin sulit bagi makhluk hidup di luar planet abadi untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Bagaimanapun, planet abadi adalah inti dari seluruh galaksi. Itu juga satu-satunya planet sekte kehidupan. Bentuk kehidupan yang dipelihara oleh sumber dayanya tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di planet lain. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Tanya Guru Abadi. Bala bantuan berbeda dari pertempuran biasa. Bala bantuan tidak harus dikirim oleh 10 orang. Selama ada bala bantuan yang cukup, itu sudah cukup. Lagi pula, aliansi tiga arah hanya memiliki kurang dari sepertiga anggotanya yang tersisa. Bukan karena Guru Abadi itu egois dan tidak ingin semua orang pergi berperang. Namun, jika terlalu banyak bala bantuan yang dikirim, misi berikut mungkin akan kekurangan tenaga. Orang ini secara alami mengetahui situasi pertempuran. Setelah mendengar kata-kata Guru Abadi, dia merenung sejenak sebelum melihat ke arah Pangeran Ki dan berkata, jika seorang ahli seperti Pangeran Ki keluar, empat orang pasti cukup. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung menghirup udara lagi. Kita harus tahu bahwa kekuatan Pangeran Ki dianggap yang terbaik bahkan di antara delapan Raja Naga. Dari delapan Raja Naga, empat sudah pergi berperang. Sekarang hanya tersisa empat, bahkan jika Pangeran Ki keluar, itu berarti hanya akan ada satu Raja Naga yang tersisa. Naga tidak pernah suka bertarung bersama ras lain. Jika mereka bisa bertarung dengan rasnya sendiri, mereka lebih suka bertarung sendirian. Dengan demikian, kemungkinan keempat Raja Naga keluar bersama lebih besar. Lebih penting lagi, dalam aliansi tiga arah, selain semoku dan ras bintang menyebar, satu-satunya ahli yang dapat disebutkan sejajar dengan Pangeran Ki adalah Raja Naga. Tidak ada orang lain atau binatang mistis yang bisa dipilih. Ketika Pangeran Ki mendengar ini, dia melihat keempat Raja Naga dan berkata, apakah aku pergi atau tidak, itu terserah kamu. Keempat Raja Naga mengerutkan kening dalam-dalam dan saling memandang. Bukan karena mereka tidak mau bertarung, tetapi mereka benar-benar tidak ingin Delapan Raja Naga pergi berperang pada saat yang bersamaan. Meskipun kemungkinan terjadinya sesuatu pada Delapan Raja Naga pada saat yang sama-sangat rendah, jika sesuatu benar-benar terjadi. Para naga akan menghadapi situasi di mana mereka tidak memiliki pemimpin. Kemungkinan besar mereka akan menjadi tumpukan pasir lepas, tidak mampu pulih dari kemunduran dan lambat laun mengalami kemunduran. Naga memiliki warisan 100 juta tahun dan merupakan ras dengan sejarah terpanjang di planet abadi. Mereka pasti tidak bisa jatuh pada generasinya. Kalau tidak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Demi perang, mereka bisa saja tidak mementingkan diri sendiri, tapi bagaimanapun juga, mereka harus memastikan keselamatan satu Raja Naga. Karena itu, Raja Naga Probek Langit membuka mulutnya dan berkata kepada ketiga Raja Naga lainnya, tinggalkan satu orang untuk bertarung bersama Pangeran Ki. Ketiga Raja Naga itu mengangguk. Mereka tidak bisa membuang waktu di medan perang. Jika tidak, selama percakapan, mungkin ada kemungkinan. Kematian di medan perang. Raja Naga Pembakar Langit segera melihat ke arah Raja Naga Biru dan berkata, Kau tetap di belakang. Meskipun Raja Naga Pembakar Langit memiliki kepribadian yang kejam, dua Raja Naga lainnya menyetujui perkataannya. Meninggalkan Azure Dragon King bukan karena dia lemah. Sebaliknya, dia sangat kuat. Itu karena Azure Dragon King sangat rasional dan pandai dalam strategi. Jika sesuatu terjadi pada Raja Naga lainnya, Raja Naga Azure akan mampu memimpin para naga dengan sangat baik. Raja Naga Azure mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang dan dia tidak akan menolak tanggung jawabnya. Dia segera berkata, Oke, saya. Namun, sebelum Azure Dragon King menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh seseorang. Hitung aku. Suaranya sangat dalam, membuat orang merasakan betapa kuatnya orang tersebut. Mendengar ini, semua orang segera menoleh untuk melihat. Mereka melihat seseorang berjalan keluar dari kelompok tidak jauh, berjalan menuju semua orang. Benar sekali, meskipun orang ini adalah anggota dari aliansi tiga partai, dia bahkan bukan salah satu anggota inti. Anggota inti pada dasarnya adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk misi ini, tidak ada yang mempertimbangkan orang di luar anggota inti. Lebih penting lagi, kebanyakan dari mereka tidak mengenali orang ini. Segera, semua orang mulai menilai orang ini. Masing-masing dari mereka sangat tinggi dan juga sangat tinggi dan kokoh. Dia punya perut tapi tidak dianggap besar. Terlebih lagi, ia tampak sangat keras, seolah-olah itu adalah otot dan bukan lemak. Orang ini botak, dan cara berjalannya berbeda dari yang lain, seolah-olah dia berjalan dalam bentuk karakter Tionghoa. Orang ini berjalan dengan langkah besar ke depan semua orang. Setelah melirik keempat raja naga, dia memandang ke arah guru abadi dan berkata dengan sangat percaya diri, bawalah aku, kamu pasti akan menang. 3558 Kata-kata arogan orang ini membuat semua orang mengerutkan kening. Namun aura orang ini sangat kuat dan liar. Sebelumnya, mereka tidak terlalu memperhatikan orang ini. Lagi pula, banyak binatang menjadi botak setelah bertransformasi. Namun, posisi orang ini di aliansi hidup dan mati tidak rendah, dan dia kadang-kadang mengobrol dengan pangeran Ki. Namun, itu saja. Mereka secara naluria berpikir bahwa jika orang ini benar-benar kuat, dia akan dipromosikan menjadi inti aliansi hidup dan mati untuk berbicara dengan mereka daripada keluar dari grup. Namun, meski begitu, tidak ada yang angkat bicara untuk menghentikannya. Ini karena medan perangnya sangat serius, terutama setelah pertempuran sebelumnya. Secara umum, tidak ada yang berani pamer. Karena orang ini telah mengambil inisiatif untuk angkat bicara, kemungkinan besar dia benar-benar percaya diri. Namun, apakah ada ahli yang bisa dibandingkan dengan pangeran Ki selain naga? Selain itu, semua orang memperhatikan bahwa pangeran Ki tidak menghentikan pria botak itu untuk keluar. Ini berarti dia mengakui kekuatan orang ini. Pangeran Ki bahkan berinisiatif untuk berbicara kepada orang-orang dari klan Hachiko. Apakah dua cukup? Empat adalah kemenangan pasti, tiga adalah keuntungan kecil, dan dua sangat sulit. Jika seimbang, mungkin akan ada korban jiwa, jawab orang-orang dari klan Hachiko dengan cepat. Kalau begitu, kita berdua saja sudah cukup. Pangeran Ki menoleh ke guru abadi dan berkata, kami tidak akan kehilangan muka untuk aliansi tiga arah. Petik 2. Semua orang menarik napas lagi. Kali ini mereka sangat terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa pangeran Ki sangat percaya diri pada pria botak ini. Namun, keempat Raja Naga merasakan bahwa pria botak ini tidak terlalu kuat, kecuali dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Namun, tidak ada musuh di sini, jadi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Namun, guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Sing semuanya adalah ahli alam Raja Surgawi. Menyembunyikan kekuatan mereka tidak ada gunanya melawan mereka. Setelah ketiganya merasakan, mereka segera menyadari betapa kuatnya orang ini. Mereka juga kaget. Kapan pakar seperti itu muncul di aliansi hidup dan mati? Medan perang masih meluas, dan mereka tidak tahu seberapa besar jadinya sebelum berhenti. Jika mereka bisa menghemat tenaga kerja, mereka harus menyelamatkannya. Terlebih lagi, pangeran Ki bukanlah orang yang gegabuh. Oke, guru abadi setuju. Kamu harus hati-hati. Semua orang di Sengoku sangat menghormati, termasuk para binatang. Pangeran Ki dan pria botak itu menangkupkan tangan mereka dan berkata, Ya. Diskusi sudah membuang banyak waktu. Keduanya segera pergi menuju klan Hachiko dan pergi bersama mereka. Melihat kebelakang keduanya pergi, semua orang, termasuk keempat raja naga, menatap sosok pria botak itu. Mereka samar-samar menyadari bahwa tubuh kekar pria botak itu memiliki perasaan mengembang yang tak terlukiskan, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Tidak ada yang mengira guru abadi akan setuju, tetapi tidak ada yang akan mempertanyakan penilaian ahli alam Raja Surgawi. Raja Naga Kuning memandang ke arah guru abadi dan bertanya, Guru abadi, apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Mem, guru abadi mengangguk. Semua orang semakin terkejut saat melihat ini. Mereka dapat merasakan bahwa pria botak ini bukanlah manusia, namun sulit untuk mengetahui rasnya. Sengoku memiliki ki abadi dan sangat peka terhadap aura kehidupan. Bahkan setelah bertransformasi, ia masih bisa membedakan ras. Bahkan bisa membedakan ras yang tidak memiliki aura unik. Raja Naga Azure segera bertanya, Tuan abadi, bolehkah saya bertanya dari ras apa dia berasal? Sang guru abadi mengerutkan kening dan merenung selama dua tarikan napas sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Saya belum pernah merasakan aura seperti itu sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan guru abadi belum merasakan aura kehidupan. Mungkinkah ini balapan tersembunyi? Guru abadi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, saya dapat memastikan bahwa dia adalah beruang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di medan perang tiga aliran bintang, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di salah satu bintang. Segera setelah itu, dua sosok keluar. Kedua sosok itu berwujud manusia, satu perempuan dan satu laki-laki. Tingginya hampir sama. Itu adalah Pangeran Ki dan pria botak. Mereka telah sampai di bintang asing. Saat ini sudah malam. Bintang-bintang di langit adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tanah di sekitarnya juga memiliki ciri khas bintang, namun tak satupun dari mereka yang berminat untuk mengapresiasinya. Namun, Pangeran Ki tidak langsung bergerak. Sebaliknya, setelah susunan teleportasi di belakangnya menghilang, dia menoleh ke arah pria botak itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa, kamu sudah pulih sepenuhnya. Mem, pria botak itu mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Dia memandang Pangeran Ki dan berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari suku beruang hitam. Benar sekali, pria botak ini adalah raja beruang hitam. Ketika Luan membangkitkan raja beruang hitam, raja beruang hitam berkata bahwa dia akan kembali ke puncaknya dalam tiga tahun. Dia akan kembali ke masa ketika dia masih hidup sepuluh ribu tahun yang lalu. Meskipun tiga tahun belum berlalu, dengan sumber daya dari aliansi hidup dan mati, dia telah memenuhi janjinya dan pulih sepenuhnya setengah bulan yang lalu. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, tetapi binatang buas yang dia temui di medan perang sangat lemah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, jadi wajar saja, dia tidak menarik perhatian orang lain. Lebih penting lagi, orang-orang yang pergi bersamanya adalah anggota aliansi hidup dan mati. Orang-orang ini mengetahui identitasnya dan tidak akan mempublikasikannya tanpa perintah. Perintah Liu Yi sangat sederhana. Sebelum raja beruang hitam memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dia harus menyembunyikan identitasnya. Begitu dia pulih, dia bisa mengumumkan identitasnya. Hal lain yang sangat penting adalah raja beruang hitam telah kawin dengan beruang hitam betina dan memiliki enam keturunan, baik jantan maupun betina. Hal ini bisa dianggap telah menyelesaikan masalah warisan. Beruang hitam jantan dan betina adalah adik perempuan dari saudara beruang hitam yang diselamatkan Luan. Meskipun kedua beruang hitam tidak dapat terus berkembang karena penyiksaan, bakat mereka tidak lemah. Faktanya, mereka sangat kuat. Bagaimanapun juga, suku beruang hitam adalah suku yang telah ada selama puluhan juta tahun. Kekuatan garis keturunan mereka tidak dapat menurun dengan cepat dalam sepuluh ribu tahun. Apalagi setelah kawin dengan raja beruang hitam, garis keturunan-keturunannya akan semakin kuat. Setelah menyelesaikan masalah keturunan dan memulihkan kekuatannya sepenuhnya, raja beruang hitam tidak lagi merasa was-was. Terlebih lagi, dia telah berjanji untuk mendengarkan perintah Luan selama seratus tahun. Tentu saja, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mendengar kata-kata agresif raja beruang hitam, Ratuki mendengus dan memutar matanya ke arah raja beruang hitam. Dia tahu bahwa raja beruang hitam masih ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar tuan. Dia berkata, kalau begitu tunjukkan padaku nanti. Jangan terlihat seperti anak kucing jika waktunya tiba. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Petik dua petik dua. Hah. Raja beruang hitam dengan marah menatap Ratuki. Tentu saja, ini hanyalah kemarahan belaka. Tidak ada permusuhan atau niat membunuh. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ratuki. Ratuki bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Sikap malas dan menghinanya saja sudah cukup membuat marah raja beruang hitam, menyebabkan dia mengeram. Namun, Ratuki sama sekali mengabaikannya dan berkata, cepat. Berlari lebih cepat. Jangan sampai kehilangan aku. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ratuki terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja beruang hitam tercengang saat melihat ini. Dia segera terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar Ratuki. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun mereka berdua telah berubah menjadi manusia, kecepatan raja beruang hitam masih kalah dengan kecepatan Ratuki. Dalam hal kecepatan terbang, raja beruang hitam jauh di belakang Ratuki. Raja beruang hitam menjadi semakin cemas saat melihat ini. Dia sudah terbang dengan kecepatan penuh, tapi tidak ada gunanya. Ratuki, yang semakin menjauh, tidak berniat menunggunya. Sosoknya menjadi semakin kecil di garis pandang raja beruang hitam sampai dia benar-benar menghilang. Raja beruang hitam sangat cemas hingga dia menggaruk kepalanya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, statusnya sangat mulia. Siapa yang berani pamer di hadapannya seperti ini? Bahkan Raja Suku Harimau Langit saat itu tidak memperlakukannya seperti ini. Ratuki ini, dia akan meledak karena amarahnya. Ledakan. Sosok Raja beruang hitam terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Segera, keduanya memasuki medan perang, satu di depan dan satu lagi di belakang. Tanah berada dalam kekacauan di mana-mana. Tepi medan perang telah runtuh sedalam lebih dari 20 ribu meter, dan kedalamannya semakin dalam. Segera, Ratuki, yang terbang di depan, mendengar gemuruh pertempuran di kejauhan. Dia segera mengubah arah dan bergegas dengan kecepatan penuh ke arah suara tersebut. Raja beruang hitam melakukan hal yang sama. Dia terbang dengan kecepatan penuh menuju medan perang. Karena suara gemuruh terus berubah arah, itu berarti medan perang terus bergerak, menyebabkan keduanya terus berubah arah. Justru karena inilah Raja beruang hitam memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan secara bertahap. Dia tidak perlu menentukan arah, dia hanya perlu mengejar sosok Ratuki. Akhirnya, Ratuki dan Raja beruang hitam bertemu di luar medan perang. Saat ini, medan perang sudah terlihat. Mereka berdua bisa dengan jelas melihat binatang buas ganas menimbulkan kekacauan dan mengaum di kejauhan. Keduanya menarik napas dalam-dalam. Tatapan mereka menjadi sangat serius, dan mereka tidak lagi berniat bercanda. Situasinya mungkin lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Bahkan mungkin saja kecerdasan mereka salah. Karena, dari jauh, pasti ada lebih dari 10 binatang buas yang berkumpul bersama. 3.559 Bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Ekspresi Raja Ki dan Raja Beruang Hitam sangat serius, tetapi mereka tidak terlalu gugup. Dari jauh, mereka dapat melihat beberapa binatang bergerak sangat lambat, yang berarti mereka tidak terlalu kuat. Faktanya, ada kesenjangan besar antara mereka dan Raja Ki. Namun, jika itu masalahnya, klan Hachiko tidak membutuhkan mereka untuk datang. Itu berarti ada binatang yang lebih kuat di sini. Apapun yang terjadi, misi harus dilaksanakan. Sekalipun Raja Ki dan Raja Beruang Hitam tidak suka didisiplinkan, perang bukanlah tentang satu orang. Mereka tidak hanya berjuang untuk klan Hachiko, mereka berjuang untuk ras mereka sendiri. Oleh karena itu, keduanya tidak berhenti. Mereka segera bergegas menuju sekelompok binatang di kejauhan. Gemuruh. Raja Ki dan Raja Beruang Hitam sangat cepat. Mereka terbang di ketinggian rendah, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Di kejauhan, ada banyak binatang buas yang membuat kekacauan di mana-mana. Namun, ada lebih banyak lagi binatang buas yang bertarung dengan klan Hachiko dan binatang mistik. Mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari sepuluh orang. Orang yang pergi untuk meminta bala bantuan melapor kembali ke medan perang. Tujuh rekan satu timnya telah kehilangan nyawa. Sekarang, hanya dua binatang mistik dan satu orang yang tersisa di grup. Mereka masih bertahan dengan sengit. Alasan mereka masih hidup bukan karena mereka cukup kuat, tapi karena binatang itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membunuh mereka. Kalau tidak, binatang buas itu akan membunuh mereka dengan mudah. Binatang-binatang itu sedang bermain-main dengan mereka. Atau lebih tepatnya, mereka menyalahgunakannya. Karena ukurannya yang kecil, situasi manusia menjadi lebih baik dan tidak mudah disalahgunakan. Namun, kedua binatang mistik itu tidak seberuntung itu. Salah satu binatang mistik berbentuk lembu mundur dan langsung tertusuk oleh kaki binatang buas ganas yang seperti pisau. Kaki itu menembus celah antara dua tulang dan menyeret binatang mistik itu sambil berguling-guling di tanah. Mistik bis berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat darah mengalir keluar darinya. Mengaum. Uh. Raungan binatang mistik dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan, sedangkan auman binatang ganas dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Sebenarnya keluar dari tubuh binatang ganas itu, tetapi ia tidak dapat melakukannya karena gerakannya yang kuat. Jika ini terus berlanjut, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang ganas di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan binatang mistik merasa putus asa. Pada saat putus asa, ia akan memikirkan pilihan terakhirnya. Menghancurkan diri sendiri. Sudah waktunya. Hati binatang aneh ini dipenuhi dengan keputus asaan dan kehancuran. Perlombaannya adalah perlombaan yang sangat cinta damai. Terlebih lagi, mereka adalah ras vegetarian yang tidak pernah berinisiatif untuk membunuh. Justru karena itulah ia sangat menghargai hidupnya. Ketika memikirkan kematiannya yang akan datang, meskipun ia adalah elit alam surgawi dan memiliki kekuatan yang besar, air mata mengalir di matanya. Ia benar-benar tidak ingin mati, tetapi ia hanya bisa mati. Wonder Beast mengatupkan rahangnya dan segera mengerahkan energi di dalam tubuhnya, ingin menghancurkan dirinya sendiri. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mengaum. Salah satu binatang buas itu mengeluarkan raungan marah dan mengatakan sesuatu di tengah raungan itu. Segera, binatang buas di sekitarnya gemetar dan berbalik untuk melihat ke satu arah. Adegan ini menyebabkan hati binatang aneh, yang sudah putus asa, bergetar hebat. Ia melebarkan matanya dan melihat ke arah itu juga. Ia segera menghentikan proses pembentukan kekuatan di tubuhnya. Matanya penuh harapan. Mungkinkah, bala bantuan akhirnya tiba? Benar, bala bantuan telah tiba. Sosok Raja Ki dan Raja Beruang Hitam telah ditemukan. Segera, semua binatang itu menoleh untuk melihat mereka berdua. Kecepatan kedua orang itu terlalu cepat, menyebabkan binatang buas ini merasa sangat terkejut. Tapi ini adalah medan perang. Betapapun terkejutnya mereka, mereka tidak bisa mundur. Lebih penting lagi, hanya ada dua orang yang datang, sementara ada lebih dari sepuluh binatang buas. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mundur? Mengaum. Setengah dari binatang buas itu mengeluarkan raungan marah pada saat yang bersamaan. Sebanyak delapan binatang buas langsung menyerang kedua orang itu. Pangeran Kidan Raja Beruang Hitam masih dalam wujud manusia. Secara umum, jika mereka adalah binatang ajaib, mereka pasti sudah berubah menjadi bentuk manusia pada jarak sejauh ini. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Terlebih lagi, sesaat setelah bertransformasi, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menggunakan teknik surgawi. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Wonder Beast yang normal tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena itu, delapan binatang buas secara naluriah mengira bahwa kedua orang itu adalah manusia. Bagi binatang buas, pilihan terbaik untuk melawan musuh adalah mendekat, terlepas dari apakah musuhnya adalah manusia atau binatang ajaib. Ini karena garis keturunan mereka mengandung sejumlah kekuatan kematian. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka bisa menampilkan keunggulan ini dengan lebih baik. Oleh karena itu, kedua manusia itu tidak bergerak terlebih dahulu, begitu pula binatang buas itu gemuruh. Kedua belah pihak sangat cepat. Saat tubuh besar binatang buas ini berlari dan terbang di ketinggian rendah, tanah yang sudah hancur akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Tubuh binatang buas ini tidak persis sama. Mereka terdiri dari dua ras yang berbeda. Tubuh suatu ras sangat agung dan tampak seperti kera. Meski lengan mereka tidak sepanjang kera, lengan dan kaki mereka lebih tebal dan kuat dari kera. Permukaan tubuh mereka dilapisi logam khusus. Itu terlihat sangat mirip baju besi, tapi itu bukan baju besi. Sebaliknya, itu adalah sesuatu milik binatang buas ini. Itu adalah bagian dari tubuh mereka. Tubuh ras lain berbentuk oval dan terletak di tengah tubuhnya. Anggota badan mereka mengelilingi tubuh mereka. Ada total 16 anggota badan. Delapan terbawah bisa berdiri di tanah, sedangkan delapan teratas seperti lengan. Namun, bagian depan setiap anggota tubuhnya sekeras pisau. Tubuh kedua ras memiliki tinggi lebih dari 10 ribu meter. Binatang buas tipe kera tingginya lebih dari 10 ribu meter. Binatang buas yang tampak aneh itu bahkan bisa mencapai panjang 40 ribu meter jika mereka merentangkan anggota tubuhnya sepenuhnya. Delapan binatang buas dari dua ras berlari dengan liar di tanah. Seolah-olah hari kiamat binatang buas tipe kera lebih cepat. Kedua binatang buas itu berlari ke jarak 15 ribu meter dari musuh mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan kedua musuh tidak berkurang sama sekali. Faktanya, mereka bahkan lebih cepat dari dua binatang buas itu. Ini berarti pertarungan jarak dekat tidak bisa dihindari. Mengaum. Kedua binatang buas itu meraum dan memusatkan seluruh kekuatan mereka pada tubuh mereka. Bahkan permukaan tubuh mereka menjadi lebih keras. Kedua binatang buas itu menarik kembali lengan mereka dan bersiap menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meninju dua bayangan di depan mereka. Pada saat ini, Raja Beruang Hitam bergerak. Dia telah berkata kepada Ratuki bahwa dia akan membiarkan dia melihat kekuatan sebenarnya dari suku Beruang Hitam. Karena dia sudah mengatakan itu, tidak mungkin dia mundur. Mata Raja Beruang Hitam bergetar. Dia segera berubah ketika jaraknya kurang dari 15 ribu meter. Gemuruh. Ukuran tubuhnya dengan cepat bertambah besar. Selama proses transformasi, terjadi ledakan besar. Dalam jarak pendek 15 ribu meter, tubuhnya langsung berubah dari manusia menjadi tubuh aslinya. Kecepatan transformasi ini dapat dianggap sebagai keajaiban. Binatang buas yang menyerang langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa musuh mereka bukanlah manusia, melainkan binatang buas eksotik. Lebih penting lagi, tubuh lawannya terlalu besar. Binatang eksotis tipe beruang tingginya lebih dari 40 ribu meter. Sungguh tak terbayangkan. Mengaum. Raungan menggelegar meledak, menyebabkan tanah di sekitarnya meledak dan bebatuan beterbangan ke udara. Saat ini, jarak antara kedua sisi dikurang dari 80 ribu meter. Tidak ada pihak yang bisa menghentikan serangan mereka. Mereka hanya bisa menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Binatang buas yang menghadap Raja Beruang Hitam itu segera mengayunkan tangan kanannya dan menyerang kepala Raja Beruang Hitam dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sangat kuat. Ini adalah ciri garis keturunannya. Ditambah dengan kekerasan armornya, binatang buas itu sangat percaya diri. Namun, terlalu lambat. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidaklah kecil. Di mata Raja Beruang Hitam, pukulan lawannya sama lambatnya dengan seekor sapi tua yang menarik kereta. Raja Beruang Hitam langsung menghindar, membiarkan serangan binatang buas itu melewati telinganya. Pada saat yang sama, ia mengayunkan lengan kanannya yang tebal dan mengepalkan cakar kanannya. Pukulan itu sangat keras ke wajah binatang buas itu. Kaca. Ledakan. Suara tulang retak dan deru keras hantaman keras terdengar bersamaan. Dengan pukulan dan benturan sengit kedua sisi, wajah binatang ganas itu langsung penyok. Tubuhnya yang maju ke depan segera terlempar ke belakang. Seluruh tubuhnya segera kehilangan seluruh kekuatannya dan menabrak binatang ganas di belakangnya. 3560. Ledakan. Mayat Vicious Beast merobohkan dan memblokir semua Vicious Beast di belakangnya. Kekuatan tabrakannya begitu besar sehingga Vicious Beast pertama di belakangnya terluka parah. Kekuatan pukulan ini menyebabkan semua Vicious Beast menghirup udara dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyebabkan mereka merasa sangat kedinginan. Sangat kuat. Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang begitu besar? Bahkan Pangeran Ki yang berada beberapa ribu meter di belakang Raja Beruang Hitam dan sudah berhenti mengangkat alisnya sedikit. Kekuatan Raja Beruang Hitam memang sangat kuat namun yang benar-benar mengejutkannya bukanlah kekuatannya melainkan kelincahan gerakan Raja Beruang Hitam yang melebihi ekspektasinya. Beruang selalu menjadi ras yang dikenal karena kekuatannya namun reaksi instan Raja Beruang Hitam berbeda dari Beruang lainnya. Meskipun pihak lain sangat lemah, saat ia memiringkan kepalanya untuk menghindar, serta saat ia menggunakan separuh tubuhnya untuk mengayunkan lengannya, sudah cukup untuk menunjukkan betapa cepat dan gesitnya Raja Beruang Hitam ini. Itu bukanlah level yang bisa dimiliki oleh Beruang lain. Meskipun Vicious Beast di belakang Vicious Beast yang terbunuh telah diblokir, masih ada Vicious Beast yang menyerang Raja Beruang Hitam dari kedua sisi. Momentum mereka begitu besar sehingga tidak ada ruang untuk mundur. Terlebih lagi, setelah Raja Beruang Hitam baru saja mengayunkan tinjunya, mereka akhirnya bisa mengetahui angka pastinya. Mereka harus memanfaatkan kelembaman untuk menyerang dan membunuh Raja Beruang Hitam. Adapun manusia yang lebih jauh, mereka sudah berhenti dan jelas tidak berniat menyerang. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan manusia ini, selama dia tidak menyerang, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Mereka juga tidak ingin memprovokasi manusia yang tidak menyerang ini. Pertama, mereka akan fokus membunuh Raja Beruang Hitam. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak datang ke Raja Beruang Hitam hampir bersamaan tanpa perbedaan waktu. Sepertinya Raja Beruang Hitam baru saja mengayunkan tinjunya yang berat karena kelembaman, namun kenyataannya, bukan itu masalahnya. Raja Beruang Hitam belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan tadi. Ia telah meminjam momentum dan memberikan banyak ruang untuk bermanufar. Terlebih lagi, kekuatan kedua binatang ini masih jauh lebih lemah darinya. Di mata bulatnya, kecepatan pihak lain terlalu lambat. Raja Beruang Hitam langsung berbelok ke kanan dan mengayunkan lengan kirinya dengan keras. Cakar kirinya terbuka, dan bukannya mengepal, ia malah menamparkan kepala kera. Ledakan. Cakar Beruang yang berat mendarat dengan kokoh di sisi kepala direbis tipe kera ini. Segera, tengkorak direbis yang terkena retak terbuka, dan telinganya yang terkena langsung menyerang laut kesadaran direbis dengan serangan divine sense yang kuat, menyebabkan penglihatan direbis menjadi hitam dan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Cakar Raja Beruang Hitam sangat tajam. Setiap ujung cakar sangat panjang dan tajam, langsung menusup daging visius bis. Lima cakar mencabik-cabik tengkorak binatang buas, dan tiga cakar mencakar tengkorak. Raja Beruang Hitam Cakar Raja Beruang Hitam mendarat dengan kuat di tubuh binatang buas ganas itu, namun ia tidak menendangnya. Itu bukan karena Raja Beruang Hitam tidak cukup kuat, tapi karena cakar Raja Beruang Hitam telah menangkap daging dan darah binatang ganas itu, mencegahnya terbang mundur. Raja Beruang Hitam membungkukan tubuhnya di udara dan membalikkan badan ke belakang. Dia menangkap binatang ganas itu dengan cakarnya dan membawanya ke bawah. Dia kemudian menginjak tanah dengan keras. Ledakan Berat dan kekuatan Raja Beruang Hitam yang mengerikan menyebabkan tubuh binatang buas itu meledak. Darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, monster tipe kera lainnya menukik turun dari langit, tinjunya mengarah langsung ke kepala dan dadar Raja Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam menginjak mayat di bawah kakinya, dan cakar kanannya dengan paksa menarik keluar tubuh binatang ganas yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki itu. Kemudian, dua bilah tajam menembus kepala binatang ganas itu dari rahang bawah hingga belakang kepalanya. Engah. Darah berceceran di mana-mana, namun momentum Raja Beruang Hitam tidak berkurang. Raja Beruang Hitam meraih lengan kera dengan cakar kirinya dan menghindari serangan itu. Dia kemudian mengayunkan tubuh Vicious Beast ke sekelilingnya, menyebabkan momentum Vicious Beast meningkat. Dia melemparkan Vicious Beast ke arah Vicious Beast lainnya di belakangnya. Gemuruh. Para Vicious Beast di belakangnya semuanya dirobohkan. Vicious Beast yang terjatuh dengan cepat bangkit. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani terus maju setelah mereka bangun. Beberapa bahkan mundur. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Binatang-binatang ganas ini merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Rambut mereka berdiri tegak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kulit kepala mereka terasa seperti akan meledak. Mereka melihat Raja Beruang Hitam setinggi 40 ribu zang di depan mereka. Mereka sangat ketakutan hingga isi perut mereka akan meledak. Mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka bahkan tidak merasa marah atas kematian rekannya. Yang tersisa di mata mereka hanyalah ketakutan. Empat binatang buas telah mati dalam satu pertukaran. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun dari Raja Beruang Hitam. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Kekuatan dan keterampilan Raja Beruang Hitam bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tidak peduli berapa banyak binatang buas yang ada, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Empat dari delapan binatang buas yang menyerang ke depan mati dalam sekejap. Empat visius bis lainnya terus mundur, tidak berani maju ke depan. Raja Beruang Hitam melihat ini dan tidak mengejar mereka. Dia tidak tertarik pada visius bis yang lemah ini. Sebaliknya, Raja Beruang Hitam menoleh untuk melihat Raja Ki, yang tidak jauh di belakangnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia memamerkan kekuatannya pada Raja Ki dengan matanya. Raja Ki secara alami melihat tatapan Raja Beruang Hitam. Dia membuka mulutnya dan memuji, tidak buruk. Kamu hampir sama dengan bawahanku. Petik dua petik dua. Hah. Raja Beruang Hitam langsung marah. Musuh-musuhnya tidak bisa melakukan apapun padanya, tetapi kata-kata Raja Ki sudah cukup membuatnya marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memenangkan perdebatan, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Karena dia tidak bisa marah pada Raja Ki, Raja Beruang Hitam segera menoleh untuk melihat keempat binatang buas di depannya. Musuh-musuh ini kebetulan adalah karung tinju miliknya. Melihat tatapan ganas Raja Beruang Hitam, keempat binatang buas segera menjadi lebih ketakutan dan mundur lebih cepat. Melihat penampilan Raja Beruang Hitam yang marah, ekspresi acuh-ta'acuh Raja Ki berubah menjadi serius. Ia harus mengakui bahwa Raja Beruang Hitam memang sangat kuat. Selain dirinya, mungkin tidak ada harimau surgawi lain di suku harimau surgawi yang menandingi Raja Beruang Hitam. Baik itu kekuatan atau kecepatan, termasuk koordinasi tubuh, kelincahan, kecepatan reaksi, atau kemampuan bertarung, Raja Beruang Hitam berada di level teratas. Namun, hanya ada sedikit keseriusan. Dia tahu bahwa Raja Beruang Hitam tidak menggunakan kekuatan aslinya melawan binatang buas yang lemah ini, namun meski begitu, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Raja Beruang Hitam. Mengaum. Raja Beruang Hitam, yang dibuat marah oleh Raja Ki, menyerang empat binatang buas di depannya. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Keempat binatang buas sudah mundur, dan kecepatan mereka sudah jauh lebih rendah daripada Raja Beruang Hitam. Kecepatan mereka bahkan lebih lambat ketika mereka mundur, dan bahkan jika mereka melihat Raja Beruang Hitam, mereka tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Namun, mereka hanya bisa lari. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Raja Beruang Hitam, jadi mereka tidak perlu bertarung. Selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan menang. Namun, Raja Beruang Hitam terlalu cepat. Gemuruh. Kera itu cepat, dan mereka dapat menyerang dan melarikan diri dengan cepat. Oleh karena itu, Raja Beruang Hitam menangkap binatang buas yang mengerikan itu terlebih dahulu. Tubuh Raja Beruang Hitam tiba-tiba terbang, tapi dengan cepat menukik ke bawah. Kedua cakarnya benar-benar memblokir serangan balik panik dari Vicious Beast, dan pada saat yang sama, seluruh bobot dan momentumnya menghantam tubuh Vicious Beast dengan keras. Mengaum. Raja Beruang Hitam meraum marah lagi, dan ingin terus menyerang. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di depannya. Tatapan Raja Beruang Hitam menjadi dingin, dan kemarahan di matanya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Ia segera mengubah targetnya, dan menyerah dalam mengejar tiga Vicious Beast yang melarikan diri. Sebaliknya, ia berbalik untuk melihat sosok yang mendekat dengan cepat. Vicious Beast tipe kera. Itu juga merupakan Vicious Beast tipe kera, tapi yang ini juga berukuran 40 ribu kaki. Ukurannya hampir sama dengan Raja Beruang Hitam, dan sama sekali tidak lebih lemah. Dan di belakang Vicious Beast tipe kera yang besar ini, sosok yang sama besarnya mengikuti di belakang. Itu adalah binatang buas yang mengerikan. Kecepatan Vicious Beast ini sedikit lebih lambat dari Vicious Beast tipe kera, tapi ini bukanlah ras yang terkenal dengan kecepatannya. Kekuatan tempur sebenarnya jelas tidak lebih lemah dari Vicious Beast tipe kera. Kedua Vicious Beast masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan pastinya berimbang. Vicious Beast tipe kera sangat cepat. Ia turun dari langit, dan dengan momentum yang kuat, ia dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Ia mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan tinju yang ditutupi baju besi keras berayun langsung ke arah Raja Beruang Hitam. Mengaum Aura binatang buas itu sangat mengerikan, dan di bawah aura lawan, Raja Beruang Hitam langsung marah. Kemarahan semacam ini benar-benar berbeda dari kemarahan yang diarahkan pada Pangeran Ki. Ini adalah kemarahan yang benar-benar dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh dan berperang. Tidak ada yang bisa mengaum begitu saja di depannya. Ia menatap Vicious Beast, bertekad untuk mencabik-cabiknya. Raja Beruang Hitam tidak mundur atau menghindar. Sebaliknya, ia langsung menyerang ke depan, dan pada saat yang sama, ia mengayunkan lengan kanannya yang sangat tebal, mengepalkan cakar kanannya dan meninju. Ledakan. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan, dan langit runtuh dan bumi retak.